Iblis Sungai Telaga Jelit 56. Adik, katanya sambil dia menunjuk pemuda itu, kau lihat dia. Nah, inilah harinya yang aku akan mewujudkan kata-kataku dahulu hari itu husbentak si nona. Kau mengacau belo eh, eh, kata bupa, kalau kau tidak merasa pasti, pergi kau tanya suhu. Tadi dia ini sendiri yang menyebut Tiongit Hiong Nenggong menarik tangannya, dia menunjukkan tampang tidak puas. Kenapa tadi kau menyebut dia dia Gak Hang Kun tanyanya? Bupa berdiam hingga sekian lama. Mungkin dia mempunyai dua nama, sahutnya kemudian. Satu Gak Hang Kun dan satu lagi Tiongit Hiong, Nenggong mencibirkan mulutnya. Ia tidak mengatakan sesuatu lagi pada kakak seperguruannya itu hanya segera menoleh suhu panggilnya kepada gurunya. Ketika itu hari mendekati magrib, uap mulai tampak di empat penjuru jagad. Rimba sudah mulai gelap. Sia-sia saja Nenggong memanggil gurunya, gurunya tidak tampak. Jawabannya tidak terdengar ketika ia mengulangi. Memanggil beberapa kali tetap tanpa penyahutan dari gurunya, ia lantas bertindak pergi untuk mencari. Gwe Atusin Mal sebenarnya tidak pergi kemana-mana, dia membiarkan murid-muridnya itu, dia sendiri bercokol di atas pohon sambil bersemadi, tetapi tak lama, Ingo dapat mencarinya. Maka ujung bajunya ditarik-tarik, dia dikasih bangun oleh muridnya itu, yang dengan manja berkata padanya, suhu, mari lekas. Mari memberikan keputusan adil kepada muridmu, ah, anak tolol berkata guru itu tertawa. Mengapa masih rewel saja? Sekarang langit sudah gelap, mari lekas kita pulang. Ingo tidak menghiraukan kata-katanya guru itu, dia bahkan menariknya, untuk kemudian menunjukkan hankun, dia berkata, suhu, siapakah namanya orang ini? Aku minta suhu menjadi saksi sin mo mengawasi si anak muda. Ia tidak tahu kedua murid itu roh lagi dalam urusan apa, lantas ia menjawab dengan senaknya saja, dia pernah menyebut namanya yaitu Tiongit Hiong, nah, adik, kau telah dengar, bukan bupa menyela, tampangnya sangat girang. Dia memangnya Tiongit Hiong si nona membanting-banting kakinya. Aku tidak mau mengerti katanya, manja. Suhu, suhu, kenapa suhu membantu kakak us, jangan bingung bentak si guru. Mungkin orang ini tengah memalsukan diri. Suhu berseru bupa. Suhu, jangan suhu semilarang mengatakan, nah, kakak, kau dengar tidak Ingo menyela. Dia tertawa. Kata suhu dialah si orang palsu bupa melengat. Lantas dia mengawasi gurunya, untuk bertanya, suhu, entah dialah Gak Hang Kun atau sebaliknya Tiongit Hiong yang menyaru menjadi Gak Hang Kun. Suhu berkata apa yang benar, Ingo menyela pula, maka itu, tak usah kita saling membantah lagi nampaknya dia bakal kehilangan jiwa. Kata sang guru. Suhu bupa kata, bingung, suhu, tolonglah bilang, sebenarnya dia ini menyamar menjadi siapa sang guru tertawa. Dua-dua ada kemungkinannya sahutnya. Buat apa kita perdulikan dia Ingo mengawasi gurunya. Terang guru itu pun ragu-ragu. Kemudian ia menoleh ke lain arah, mulutnya bungkam. Tapi cuma sejenak, ia menoleh pula, sinar matanya pun memain. Suheng katanya, pada si kakak seperguruan, aku mempunyai satu pikiran, apakah itu tanya Seng Suheng cepat. Ingo menghampiri, tangannya merogoh sakunya dari mana terus ia menarik keluar sebuah peles kecil yang isinya tiga butir yang warnanya berlainan. Ia menuang mengeluarkan itu, buat terus dijejalkan ke dalam mulutnya Rit Hiong, tubuh siapa ia angkat bangun berduduk, kemudian ia meneruskan mencabut jarum beracun yang nancap di bahunya orang itu. Kemudian lagi, sembari bangkit berdiri si nona memandang bupa dan tertawa. Katanya, aku memberikan dia obat pemuna racun. Aku juga mencabut jarumnya. Itulah ada faedahnya buat dia. Kakak, tahukah kau maksudku berbuat begini hatinya bupa tak mengasih menyaksikan pacarnya itu mengobati si pemuda. Akan tetapi karena ia menyayanginya, ia mencintai nona itu, tak mau ia membuat orang mendongkol dan bergusar. Maka ia membiarkan saja. Sekarang ia ditanya, itulah sangat menyulitkan padanya. Ia tidak dapat menerka maksudnya si nona itu. Namun dia ditanya, terpaksa ia menjawab sekenanya saja, mungkin kau, adikku, kau, jangan sembarang bicara Ingo menyelah. Baik, mari aku beritahukan. Aku mengobati dia supaya dia mendusin dan sadar, lalu kita tunggu sampai dia pulih seperti biasa. Setelah itu, aku ingin kau, kakak, menempur di abu pa mementang lebar matanya. Apakah yang hendak diadu pula tanyanya heran. Aku toh telah menghajarnya hingga kalah Ingo memperlihatkan wajah sungguh-sungguh, matanya menyilap. Melukai orang dengan senjata rahasia, itulah bukan perbuatan secara laki-laki katanya sungguh-sungguh. Dengan caramu itu kau merebut kemenangan, itulah yang paling aku tak sukai di dalam hati, bu pa ragu-ragu. Tadipun, selagi menempur si anak muda, ia merasa orang liai sekali. Tak ada kepastian baginya untuk memperoleh kemenangan dengan mudah. Sekarang timbulannya soalnya Ingo ini. Maka ketika ia berkata pula, ia bicara secara menyimpang. Katanya, janji kita bukankah janji asal aku dapat mengalahkan Tiongit Hiong. Benar, bukan Ingo mengangguk. Tidak salah sahutnya lantas. Nah, sekarang tinggal soalnya kata bu pa. Orang ini benar Tiongit Hiong atau bukan? Suhu sendiri tak dapat memastikannya. Maka itu aku pikir, baik kita tunggu sampai dia sulman. Baru kita tanya tegas padanya dia sebenarnya siapa. Setelah itu masih ada waktu buat aku menguji kepandainya, Ingo mengawasi kawannya dengan dia mementang match lebar-lebar. Dia berpikir. Kemudian dia ia bersenyum. Kakak, kenapa kau memikir banyak begini katanya? Apakah mungkin kau pun mendusta waktu kau mengatakan kau mencintai aku bu pa melengat? Dia bingung. Jangan salah mengerti, adik katanya. Dapat aku memblek dadaku buat aku mengasih lihat hatiku padamu. Adik, aku harap kau menjunjung cinta kasih kita berdua, Ingo tunduk. Cinta kasih kita berdua, katanya perlahan. Ya, adik. Apakah adik memandang itu hanya main-main saja bukan begitu, kakak, kata si nona. Selama kedua orang pria dan wanita belum menikah, Cinta kasih di antara keduanya adalah hal mengasih dan menerima bersama. Benar begitu? Bukan ah, kembali adik main-main bukan, kakak. Aku hanya ingin bicara jelas. Bukankah dalam keadaan seperti kita sekarang, kaulah pihak yang meminta dan aku pihak yang menerima bu pa mengawasi. Ia sungguh tidak mengerti. Mau apa kekasih ini? Apakah yang dikandung di dalam hatinya? Karenanya, tak berani ia semerang memberikan jawabannya. Lewat sejenak, Ingo berkata pula, Kakak, kau harus memberdakan kedudukan meminta dan menerima. Itulah mengasih dan memberikan. Kita harus sama-sama saling mengetahui keadaan masing-masing. Buat minta cinta kasih seorang nona, kau harus mendengar kata-kata orang, kau harus membuat hati orang senang. Tahukah kau artinya itu? Bukpa kata di dalam hatinya, Hektometer, kiranya dia mau tunduk di bawah pengaruhnya. Keadaan tapinya adalah sedemikian rupa, karena ini, ia lantas menjawab, Adik, kau benar. Nah, kau bilanglah, bagaimana kehendakmu? Arisnya Ingo bangkit. Kata-kataku ialah perintahku, sahutnya. Jika kau memikir tentang cinta, kau harus mendengar kata, justru si nona baru berkata sampai di situ, kata-katanya diselagak Hangkun yang tiba-tiba mengeluarkan suara tertahan. Kiranya dia sadar terus hendak tumpah-tumpah, lalu dia memuntahkan ilarnya. Habis itu dia menghela nafas panjang. Tak kala itu, seng malam telah tiba dan si putri malam sudah muncul. Di antara cahaya rembulan, Ingo melihat Hangkun mendusin untuk terus bangun duduk. Melihat pemuda itu siuman, bupa ingat kepada janjinya pada Ingo, maka lantas ya kata, Adik, dia sudah sadar. Cobakah suruh dia bangun? Buat dia mengadu silat dengan ku Ingo mengangguk. Nah, ini barulah tandanya kau mencinta katanya, tertawa, terus dia bertindak menghampiri si orang muda untuk berkata, Tiongit Hiong, aku telah memberikan kau obat serta mencabut jarum beracun dari tubuhmu. Itu artinya aku telah membantu jiwamu. Maka buat itu, kau harus mengucap terima kasih padaku. Kau bangunlah. Hangkun mengangkat kepalanya, sinar matanya tolong. Ia mengawasi si nona. Ia tidak kata apa-apa. Ia pun tidak bergerak sama sekali. Orang bertabliat keras kata si nona. Kau bangunlah. Nonamu hendak bicara denganmu. Hangkun bagaikan mendengar dan tidak mendengar. Ia duduk dalam saja. Ingo heran. Ia menjadi tidak senang. Ia angkat kakinya dan mendupak perlahan pada paha orang. Bangun bentaknya. Hangkun tetap tidak bangun. Ia cuma mengusut-usut pahanya itu. Bangun si nona membentak pula. Bangun percuma Ingo memperdengarkan suaranya itu berulang-ulang. Hangkun tetap duduk diam saja. Maka makin panaslah hatinya. Lantas ia berpaling kepada bupa. Kau lihat, kakak, katanya. Dia berpura-pura atau tubuhnya belum bersih seluruhnya dari racun. Dia tidak mau berkata terima kasih kepada kau, adik, kata si kakak seperguruan. Dia juga tak mau mendengar kata terhadapmu. Menurut aku, kita bereskan saja padanya. Habis perkara bupa berkata dengan terus bekerja. Dengan tangannya, dengan satu pukulan Ingo Han Chiang, ia lantas menghajar ke arah ubun-ubun Hangkun. Anak muda itu melihat serangan, sewajarnya saja ia berlompat bangun dan menangkis, tetapi karena tangkisannya itu, tubuhnya terhuyung, terus ia jatuh pula, jatuh duduk. Hangkun bukannya tidak menghiraukan si Nona, sebenarnya dia belum bersih seluruhnya dari sisa pengaruh racunnya Jarum. Sebab kebetulan sekali, racun itu bekerja sama dengan sisanya Tai Chiang Hoan Huntan. Maka dia kembali kepada keadaannya tak sadar seperti semula. Buka heran. Tapi ia tetap berpikir, bukankah lebih baik ia binasakan saja pemuda itu? Bukankah Ingo pun telah merasa tidak puas? Dengan begitu, ia pun jadi bertinak menuruti keinginannya si Nona. Maka ia maju pula sambil menyerang lagi. Masih sempat Hangkun menangkis serangan yang ia dapat lihat. Habis menangkis, kembali ia jatuh duduk. Menyaksikannya keadaannya si anak muda, Ingo heran. Tahan, kakak serunya. Buka mengawasi si Nona. Kau hendak menarik perintahmu, adik tanyanya. Dia agak girau. Bukan sahut si Nona yang menggelengkan kepalanya. Aku hendak melihat dahulu padanya dan lantas ia mengawasi si anak muda. Hangkun bermandikan peluh pada dahinya dan sinar matanya tolol sekali. Aneh pikir si Nona. Dia telah diberi obat, kenapa dia masih belum sadar seluruhnya? Apakah mungkin jarum kakak telah dipakaikan lain racun? Maka ia menoleh pada kakak seperguruan itu seraya berkata, Kakak, mari obat pemunahmu. Bupa tidak mau menentang adik seperguruan itu. Ia berikan peles obatnya. Walaupun demikian ia toh menanya, kau hendak bikin apa? Adik Ingo menyambuti peles. Ia buka tutupnya dan menuang isinya ke dalam tangannya. Lalu ia periksa obat itu, memeriksa berulang-ulang, setelah mana ia kata dingin, ah, kiranya suhu pun bisa menyimpan sesuatu. Dia berat sebelah terhadapmu, kakak bupa heran. Jangan seberangan omong, adik katanya mencegah. Terus dia berpaling ke arah gurunya. Khawatir guru itu mendengar perkataan adik seperguruan itu. Ingo melengat melihat kelakuan kakak itu. Kau takut apa katanya? Akan aku beri dia obatmu ini, kakak. Hendak aku lihat bagaimana hasilnya. Terus dia menuang tiga butir obat yang semua berlainan warnanya. Obat selebihnya, ia angsurkan pada kakak seperguruannya itu. Setelah itu ia bertindak menghampiri hangkun, guna memberi makan obat itu. Tiba-tiba saja, berbareng dengan itu terdengar batuk-batuk dari GW Atusinmau yang terus berkata, Ah, anak tolol. Mana dapat gurumu berlaku berat sebelah? Sudah, jangan. Kau siasyakan obat pemunah itu yang dibikin dengan sangat bersusah payah sebari. Berkata begitu, guru itu bertindak perlahan menghampiri. Ingo terperanjat. Ia menghentikan tindakannya. Ia khawatir gurunya itu gusar. Lantas Sinmau berkata pula, dengan suara dan sikapnya yang sungguh-sungguh, Ingo, kau sudah tidak kecil lagi. Jika kau bicara, kau berlakulah hati-hati cepat-cepat si murid menjura. Tak berani aku, Suhu katanya. Bupa khawatir adik dimarahi atau dihukum. Ia menghampiri, sembari tertawa ia kata pada gurunya, Suhu, anak muda itu aneh sekali. Dia sudah diberi makan obat tetapi dia masih tetap tolol. Coba Suhu periksa, apakah dia bukan lagi berlagak pilon sang guru agak heran. Nanti aku lihat katanya. Mendadak saja Sinmau berlompat pada si anak muda, Sebelum si orang sempat berdaya, ia sudah menotok jalan darah Hek Tiam, Atas mana Hangkun terus rebah tetapi mulutnya tidak memperdengarkah sepatah kata juga. Dengan kedua tangannya, Sinmau lantas mengusap-usap sekujur tubuh orang, Buat mencari sesuatu. Di akhirnya, ia menekan jalan darah Pek Hiat yang mana dilakukan beberapa kali. Kemudian ia berbangkit sambil memperdengarkan tawa dingin. Suhu, dia kenapakah tanya Ingko heran? Dia pandai berpura-pura. Tak nanti dia dapat mengelabui Suhu kata Bu Pa. Masih Sinmau menepuk-nepuk tubuh Hangkun, Membuat orang tetap rebah. Setelah itu, dia bertindak kepada murid-muridnya Seraya berkata, Di dalam tubuhnya pemuda ini masih mengeram sisa racun. Itulah yang menyebabkan dia tak sadar. Racun itu bukannya racun yang dapat disembuhkan oleh obat kita, Heran kata Ingko. Tadi, sebelum dia terkena jarum, Dia sehat seperti kita. Kenapa sekarang dia jadi begini habis berkata, Nona itu tunduk dan mukanya merah. Mendadak ia ingat lakon berguraunya dengan Hangkun tadi. Ia menjadi malu sendirinya. Pengetahuan kalian tentang racun masih sangat dangkal, Berkata guru itu kemudian. Kalian pasti tak dapat melihat. Racun itu racun istimewa untuk mengekang urat syaraf orang. Tidak salah, ini pasti buah tangannya Imciu si tua bangka mendengar demikian, Bu Palantas berakat, dia tak sadarkan diri. Mana dapat aku menempur padanya? Taruh kata aku menang, itulah bukan berarti kegagahan. Adik, bukankah benar kata-kataku ini? Ingko tidak menjawab. Ia tunduk saja. Sebenarnya telah aku menang satu kali darinya, Kata pula Bupa. Maka itu, kalau aku menempurnya pula, Bukankah kesudahannya akan sama saja dengan kata-katanya itu? Ingin bukankah membebaskan diri dari tugas yang diberikan kepadanya oleh Inggo, Si adik seperguruan. Inggo membungkam, bahkan ia tak menghiraukan orang. Tetapi kali ini ia mengangkat kepalanya, Akan berkata kepada gurunya, Suhu, aku tidak mengerti kenapa obat suhu tidak mempantar hadap racun dia itu? Ya, racunnya Imciu Itmo ditanya begitu, Gwe Atusinmo menunjukkan tampang bersemangat. Kata dia sungguh-sungguh, Kalau di dalam halnya racun Imciu Itmo terlebih lihai daripada aku, Kenapa dia datang ke tiang Chong Seng memohon bantuanku? Mustahil dia nanti minta aku membuatkannya obat lo alhiatian lo benar, Suhu kata si murid perempuan. Bagaimana kalau suhu menolong orang ini, Lalu terus suhu menggunakan tenaganya? Aku pikir dia dapat dipakai sebagai pengkhianat terhadap Imciu Itmo. Biar dia mendekam di dalam bulim Cipcun. Aku percaya dengan begitu, Suhulah yang bakal menjadi kepala limba perselatan manusia umumnya senang diangkat-angkat. Demikian pun Gwe Atusinmo. Dia girang sekali mendengar perkataan muridnya ini. Lantas dia tertawa dan berkata, Anak Tolol, jangan kau memuji aku. Apakah aku sangka aku tidak tahu perasaan hatimu mukanya Ingo menjadi merah. Dia malu sendirinya. Kembali ia tunduk. Sinar rembulan memanjang ke mukanya nona ini. Nyata dia cantik sekali. Tak heran kalau bupa melihat wajah orang telah goncang hatinya. Lewat sesaat, Ingo mengangkat kepalanya dan tertawa. Suhu, kalau suhu hendak mengangkat diri suhu, sedikitnya suhu harus perlihatkan kepandayan suhu menggunakan obat beracun demikian katanya. Sengguru memandang kepada si putri malam. Ia berdiam, hatinya bekerja. Lewat sesaat, ia kata perlahan, selaksa aliran air, sumbernya ialah satu. Demikian juga, seratus macam racun asalnya satu saja berkata begitu, guru ini merogoh ke dalam tangan bajunya. Ia mengeluarkan setangkai pohon obat banlian Cie Cie. Ia kepal remuk sedikit kemudian ia keluarkan sebutir pil merah yang ia terus aduk dengan remasan itu hingga keduanya menjadi serupa bubuk. Dengan tangannya sendiri, ia terus masuki obat itu ke dalam mulutnya Hau Kun, yang rebah tak berdaya. Ingo heran menyaksikan gerak-gerik gurunya itu. Apa yang ia tahu ialah pil merah gurunya justru pil beracun, bukannya obat pembunan racun. Suhu, suhu serunya kaget. Suhu kenapa dia dikasih makan cek angtan wan. Cek angtan wan itu adalah namanya pil merah itu. Anak tolong sahut Sengguru, tertawa. Gurumu tahu apa yang dia lakukan. Aku mempunyai caraku sendiri. Kau lihat selewatnya satu jam, kesadarannya orang ini akan pulih terus si guru pergi ke batu besar, akan berduduk di sana. Bupa dan Ingo heran sekali. Karena itu mereka mau menerka mungkin obat guru itu benar mempunyai khasiat istimewa, bisa untuk melawan racun. Mereka berdiam tetapi sering mereka saling mengawasi dan mengawasi juga guru mereka. Bulan Purnama ketika itu sedang indahnya dan suasana rimba tenang sekali. Tanpa merasa, satu jam telah berlalu. Tepat seperti katanya GW Atusin Mo, Hang Kun sadar setelah lewat satu jam habis dia dikasih makan obat oleh si bajangan sakti. Obat yang pertama ialah banlian Cie Cie yang telah dicampur menjadi satu dengan Cek Ang Tan Wan. Benar-benar obat istimewa itu berhasil menumpas kejahatannya Tais Yang Hoan Hun Tan. Selekasnya si saracunnya si bajingan tunggal musnah, dia tersadar. Pulih kesehatannya seperti sedia kalah. Matanya menjadi bersinar tajam, semangatnya terbangun. Selekasnya dia menggerakkan pinggangnya, lantas saja dia bangun berdiri. Ingau yang melihat paling dahulu, sebab dia selalu memasang mata. Tiong Yit Hiong segera ia memanggil Tiong Yit Hiong, sadarkah kau? Hang Kun menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Ia melihat tak jauh dari tempatnya berdiri sepasang muda-mudi yang wajahnya ia seperti pernah mengenalnya. Hanya ketika itu, tak dapat ia segera mengingatnya. Maka ia terus mengawasi. Jiwi Yee, siapakah kalian tanyanya sambil memberi hormat? Bupa dan Ingau melengak sejenak tetapi lekas-lekas mereka membalas hormat. Lantas Hang Kun bertindak menghampiri. Masih ia mengawasi muda-mudi itu sebelum ia tertawa dan kata, Jiwi Yee, agaknya aku mengenali kalian? Harap dimaafkan yang aku suka lupa. Tak ingat aku di mana kita pernah bertemu satu dengan lain, Sukakah Jiwi Yee memberi keterangan paatku dalam syarafnya sadar seperti itu, muridnya Yit Yap Tojin dapat bicara dengan rapi. Ingau menjawab cepat, Inilah Bupa, kakak seperguruanku. Kakakku ini pernah bertemu denganmu di Tiam Chong San aku sendiri Ingau. Akulah yang baru tadi bertemu denganmu di sini tak berani Ingau bicara lebih banyak. Sebab ia khawatir pemuda itu nanti menimbulkan urusan mereka tadi di dalam rimba. Oh, kiranya kakak Bupa bersama nona Ingau kata Hang Kun hormat. Maaf, maafkan aku Bupa mengawasi. Saudara, apakah kau saudara gak? Hang Kun tanyanya sengaja. Benar sahut Hang Kun cepat. Ingau tampak heran. Eh, eh, apakah kau bukannya Tiam Yit Hiong tanyanya? Hang Kun melengat sejenak. Segera ia ingat yang ia tengah mainkan peran sebagai Tiam Yit Hiong, si saingan dalam medan asmara. Lekas-lekas dia tertawa dan kata, rupa-rupakannya Jiwiya juga kena dipermainkan oleh Gak Hang Kun. Jahanang itu telah menyamar sebagai aku, di mana-mana dia melakukan kejahatan. Maka itu aku tengah mencarinya. Karenanya, setiap sahabat Keng Hau menyebut diriku Gak Hang Kun, aku mengiakan saja. Dengan itu ku ingin supaya mudah aku mencari Jahanam itu dengan kata-katanya ini, Hang Kun hendak memperbaiki penyahutannya tadi terhadap bupa, supaya pemuda itu tidak ragu-ragu lagi. Maafkan aku, saudara Tio, kata bupa. Aku tidak tahu yang saudara tengah menderita kesulitan itu. Enggau pun girang sekali. Ia tertawa dan kata, harap kau maafkan kelancangan kami ini. Lantas Hang Kun menunjukkan sikap yang gagah. Jangan mengatakan demikian, Nona Eng, katanya sembari tertawa. Namaku yang tidak berarti itu disebabkan kebaikannya para sahabat yang memberi muka terang padaku. Nona, sekarang ini tak berani aku bertanding pula dengan kakak seperguruanmu. Ingo melirik manis. Kata dia tertawa, kita sudah mengikat perasa habata, sebagai sahabat-sahabat tidak ada halangannya kita melatih diri. Lagi pula, ia terus menatap dan sengaja menunda kata-katanya selanjutnya. Hang Kun tertawa. Mengapa kau tidak bicara terus, Nona intanyanya manis. Apakah maksud Nona? Aku tolol sekali, aku tidak mengerti. Maka itu aku mohon Nona tolong jelaskan, adikku hendak mengatakan, bupa campur bicara. Dengan adik ia artikan adik seperguruan wanita. Ah, kakak Ingo menyelah kakak seperguruannya itu. Aku, ia terus menoleh pada Hang Kun atau Rithiong palsu, untuk menambahkan, Saudara Tio, kau telah orang bikin secara diam-diam. Di dalam tubuhmu telah mengeram racun yang berbahaya, yang membuat ingatanmu tidak sadar seluruhnya. Rupanya kau tak mengetahuinya, bukan Hang Kun menunjukkan tampang kaget dan heran. Bagaimana kau ketahui itu, Nona intanyanya. Ingo memperlihatkan tampang puas. Dia tertawa. Guru kami menjadi ahli racun. Orang Kang Ou siapakah yang tak kenal nama termashurnya, katanya. Racun di dalam tubuhmu, Saudara Tio, mana dapat lolos dari pandangan matanya Hang Kun ragu-ragu. Entah tubuhku telah terkena racun apa tanyanya. Tahukah kau, Nona Inenggau menunjukkan tampang puas. Hanya kali ini dia menahan untuk tertawa. Tapi kau jangan khawatir, Saudara Tio katanya kemudian. Racun di dalam tubuhmu telah dibersihkan oleh guruku Hang Kun. Dan heran, ia berpikir keras. Bukankah mereka berdua pihak tidak mengenal satu dengan lain dan tanpa budi juga, bahkan bertemunya baru kali ini. Kempa orang sudah lantas membantu, membebaskannya dari sisa racun. Siapakah guru kalian itu, Nona intanyanya kemudian. Aku telah ditolongi, ingin aku menemuinya guna mengaturkan. Terima kasih, si Nona melirik. Nama guruku itu, sudah aku beritahukan sahutnya. Coba kau ingat-ingat, akan kau ketahuinya. Sebentar, habis kau berlatih dengan kakakku ini, baru kau menemui guru kami, Ithiong Palsu heran sekali. Tak dapat ia menerka maksud orang. Kenapa dia seperti dipaksa untuk main-main dengan bupa? Tapi ia lekas mengambil keputusan. Ia memberi hormat dan berkata, Baiklah, aku yang muda akan menerima perintah. Silahkan saudara bupa maju lantas pemuda itu lompat keluar dari dalam merimba akan pergi ke tanah datar itu. Bupa menyambut dan terus menyusul. Ia tahu, pertandingan ini akan menentukan soal cinta kasihnya dengan Ingo. Lantas keduanya berhadapan. Lantas mereka mulai bertempur. Di sisi mereka, Ingo berdiri menonton. Hatinya puas. Bupa bersilat dengan ilmu Ngo Heng Chiang ajaran gurunya Gwe Atusin Mo dan Hang Kun dengan ilmu Tau Loh Chiang dari Im Chi Urit Mo. Ia tidak menggunakan ilmu pedang Heng San Pei. Hanya menggunakan Tau Loh Chiang, ia kurang kemahiran. Tidak demikian dengan bupa. Sebaliknya, sebagai murid Heng San Pei, ia memiliki kelincahan dan telah berpengalaman. Hingga ia menjadi menang unggul. Bupa ingin merebut kemenangan. Ia berkelahi dengan keras. Karenanya, Hang Kun melayani dia dengan kecerdikan. Namanya berlatih tetapi sebenarnya itulah pertempuran mati atau hidup, hingga kesudahannya terjadilah pertandingan di antara ilmu Ngo Heng Chiang dari Gwe Atusin Mo melawan Tau Loh Chiang dari Im Chi Urit Mo merangkap Keng Sin Kang, ilmu ringan tubuh Heng San Pei. Di bawah sinar rembulan, bayang kedua orang bergerak-gerak luar biasa cepat dan anginnya bersiur-siur. Menarik hati untuk ditonton. Sejak dia muncul dalam dunia Kang O, baru kali ini Ingo menyaksikan pertempuran demikian hebat. Sudah matanya berkunang-kunang dan hatinya pun berdebaran, dan beberapa kali dia hampir menjerit kaget disebabkan menyaksikan pukulan-pukulan yang membahayakan. Sekarang ia menjadi bersangsi siapa yang ia harapkan akan menang. Di atas batu, Gwe Atusin Mo terus duduk beristirahat. Dia juga kena terganggu suara berisiknya pertempuran. Seng angin pun membuat dedaunan rontok yang pada terbang berhamburan. Saking tak dapat menguasai diri lagi, ia membuka matanya, hingga ia pun menyaksikan pertempuran itu. Sendirinya ia bertindak maju, akan mencari tahu siapa yang lagi bertarung itu. Pertarungan berlangsung terus. Kedua pemuda sekarang mempunyai pikirannya sendiri-sendiri. Bupa hendak merebut kemenangan guna merebut sekalian cinta adik seperguruannya. Dan Hang Kun mau melindungi nama baik perguruannya. Lama-lama Bupa menjadi penasaran. Ia ingin sekali menang. Maka itu ia lantas ingat senjata rahasianya, jarum beracun. Di lain pihak, Hang Kun juga ingat ilmu pedangnya hingga ia berpikir buat apa ia membuat pertempuran berteleteli. Hanya di dalam keadaan mendesak itu, belum ada kesempatannya akan kedua belah pihak mewujudkan apa yang mereka masing-masing pikir. Mereka lagi repot dengan pelbagai penyerangan dan penangkisan, sebab siapa ayal atau lalai, dia akan bercelaka. Sementara itu, perlahan-lahan keduanya mulai merasa letih. Mereka telah menguras tenaga mereka. Lantas juga dahi mereka mengeluarkan peluh dan nafas mereka mulai ternah. Ingau melihat dan memperhatikan, baru sekarang timbul rasa cemasnya. Ia tidak menyangka bahwa orang berlatih sedemikian rupa. Sekarang ia merasa menyesal yang tadi ia tidak memikir lebih jauh. Gwe Atusinmo mengawasi tajam. Ia melihat bahwa tenaganya kedua orang itu bakal lekas habis. Itu berarti, dua-duanya mereka akan bercelaka bersama. Tentu sekali ia menyayangi muridnya, yang ia telah didik bertahun-tahun dan tak sudi ia si murid mati konyol. Siapa nanti mewarisi kepandainya? Di lain pihak lagi, ia tertarik kepandainya Hongkun dan menyayangi kepandainya anak muda itu. Bahkan ia memikir juga akan membersihkan racun dari tubuhnya anak muda itu. Adalah luar biasa yang Simmo dapat berpikir demikian. Pertanda dari munculnya Liang Sim, kesadaran hati nuraninya sebagai manusia sejati. Sedangkan tadi-tadinya dialah si bajangan kejam tak kenal perikemanusiaan. Selagi pertempuran berlangsung terus, nafasnya kedua orang itu bekerja makin keras. Dari hanya terengah-engah, nafas mereka itu mulai memburu. Tepat di saat genting itu, mendadak Gwe Atusinmo memperdengarkan seruan geledeknya, tahan maka berkumandanglah gemuruh suaranya itu hingga burung-burung kaget dan beterbangan sambil bercowetan berisik. Perintah itu ditaati kedua orang yang lagi mengadu jiwa itu, keduanya terperanjat dan berlompat mundur masing-masing. Tubuh mereka terus terhuyung-huyung, akan akhirnya sama-sama jatuh terduduk. Nafas mereka mendesak. Lekas tolong mereka Sinmo menitahkan Ingo kepada siapa. Ia memberikan dua butir obat pelungnya Kiyu Chauan Syok Deng Hoan Huntan, atas mana si murid wanita lantas bekerja dengan cepat. Dia menjejalkan masing-masing mereka itu sebutir pil seraya terus memesan mereka untuk beristirahat. Kenapa mereka bertempur tanya Sinmo kepada Ingo sesudah ia mengawasi muridnya itu. Seng murid tidak menjawab, sebaliknya dia menangis. Baru saja dia berhasil menenangkan diri atau datanglah pertanyaan sulit itu. Dasar dia manja, lantas dia melempar diri jatuh dalam rangkulan gurunya sambil terus menangis sedu sedan. Si bajingan tua heran. Tak tahu dia sebabnya kesedihannya muridnya itu. Ia mengelus-elus rambut hitam indah si murid, sikapnya sangat menyayangi. Anak Gou, katanya sabar. Kau bicaralah. Kenapa mereka itu bertempur? Akhirnya Ingo mengangkat mukanya, mengawasi Seng Guru hingga tampak air matanya masih berlinang-linang dan kedua belah pipinya pun berpetah dengan air suci murni itu. Semua ini karena salahnya muridmu, suhu, sahutnya kemudian berterus terang. Akulah yang minta kakak Bupa dan Tion Yit Hiong bertanding untuk mereka melatih diri, lalu kejadiannya di luar dugaanku, mereka bertempur mati-matian, heto meter bersuara si guru. Itukah namanya berlatih Ingo mengangguk? Begitulah keinginanku semula, katanya. Mulanya telah dijanjikan sampai pada batas saling tol saja, kemudian nyatanya mereka mengingkari janji, bukan? Entahlah, hal itu aku tidak tahu. G.W. Atusin mo lantas menunjuki tampang gusar. Nampaknya inilah gara-garamu, anak nakal katanya nyaring. Bagus benar perbuatanmu ini. Lekas kau bicara terus terang. Atau, Ingo takut sekali menyaksikan gurunya itu gusar, maka itu dengan terpaksa ia menuturkan sebab musababnya pertempuran itu, pertandingan dengan sifat menguji kepandayan tetapi berakhiran dengan pertempuran sungguh-sungguh. Katanya, ia baru mau menikah dengan kakak seperguruan kalau kakak itu menang dari Tion Yit Hiong. Mendengar keterangan itu, di dalam hati, Sinmo berduka berbareng mau tertawa. Ia mengerti yang murid manja ini telah terbangun hati kedewasaannya hingga ia mulai mengenal asmara. Anehnya si murid dapat berpikir mengadu kedua pemuda itu. Lantas Sinmo mengusut-usut janggut kambingnya, dia tertawa. Jika kakakmu itu tak dapat mengalahkan lawannya, habis bagaimana tanyanya? Ingo berbangkit bangun, dengan sapu tangannya ia menyusut air mata. Muridmu tidak mau menikah, suhu sahunya. Kakak tidak mau menikah juga. Kami, kami berdua, kami mau mensucikan diri saja. Gwe Atusinmo tertawa bergelak. Budak Tolol katanya. Pernahkah kau membayangi bagaimana penderitaannya hidup mensucikan diri akan setiap waktu duduk bersilah saja? Itulah artinya kesepian, inggau membuka lebar matanya menatap gurunya itu. Ia menggeleng kepala. Muridmu tak memikir sampai ke situ, suhu, bilangnya. Asal kakak tak dapat melawan Tiong Yit Hiong, kami tidak bakal menikah. Demikianlah janji kami Sinmo heran hingga dia melengat. Dia menatap muridnya itu. Tahukah kau jelas siapa Tiong Yit Hiong itu tanyanya? Tahukah kau siapa gurunya dan bagaimana lihainya guru itu? Tahukah kau bagaimana Tiong Yit Hiong dengan sebatang pedang Chen Hang Kiam sudah mengangkat nama dengan menggetarkan dunia sungai telaga atau rimba perselatan sang murid berdiam saja? Tentang kakakmu ini, tambahnya, dia telah mewariskan seluruhnya ilmu Gou Hang Chiang dari gurumu ini. Begitupun tenaga dalamnya serta ilmunya menggunakan senjata rahasi beracun sudah sempurna. Walaupun demikian, dia masih ada kekurangannya yaitu pengalaman dalam dunia sungai telaga, jika demikian, suhu, kakak tentu akan berhasil mengalahkan Tiong Yit Hiong. Si murid menanya menegaskan. Sang guru bersenyum. Kau bicara enak saja, budak katanya tertawa. Inggo heran. Suhu, tanyanya tolong suhu jelaskan bagaimanakah kepandainya kakak dibanding dengan kepandainan Tiong Yit Hiong. Ilmu silat kakakmu terang bagaikan cahaya kunang-kunang sahut guru itu tawar. Dan ilmu silatnya Tiong Yit Hiong seperti sinarnya si putri Malamin Gou mengira gurunya bergurau. Tak ku percaya, suhu katanya. Kenapakah mereka berbeda demikian jauh? Namanya Tek Chiyo Siang Jin serta nama suhu dalam dunia Kang Ong tak dapat ditetapkan siapa lebih atas dan siapa lebih bawah. Maka itu mana mungkin murid-murid mereka dapat dibandingkan dengan sinar kunang-kunang dan sinar rembulan Gou wa Tusin mo menghela nafas perlahan. Perbedaan ilmu silat mereka itu berdua bukan perbedaan disebabkan guru mereka masing-masing, jelasnya kemudian. Seperti tadi aku bilang, Tiong Yit Hiong telah dapat mengangkat namanya itu disebabkan terutama karena peruntungannya yang bagus sekali. Karena pengalamannya yang luar biasa, In Gou melengak hingga ia berdiam saja. Tentang pengalamannya Yit Hiong itu, gurumu tidak tahu jelas, sin memenambahkan. Yang pasti ialah, saban suatu penemuan, kepandainya lantas bertambah maju In Gou bertambah heran. Dia mengangkat mukanya. Suhu, tolong kau jelaskan lebih jauh pintanya. Apakah penemuannya Tiong Yit Hiong yang luar biasa itu di masa kecilnya dia telah makan darahnya belut emas, berkata Sang Guru dengan keterangannya. Darah itu telah menambah kekuatan darah dan tenaganya hingga dia menjadi ulet luar biasa. Sudah begitu, selama di Jurang Aie Laosan dia telah menemui sebuah gua di dalam tanah di mana terdapat pelajaran rahasia Gie Kiam Sud ilmu pedang terbang melayang. Kedua penemuan itu saja sudah menjadi penemuan-penemuan yang langka selama seratus tahun yang paling belakangan ini itulah baru cerita burung, Suhu. Itu tak dapat dipercaya seluruhnya, kata In Gou tertawa. Dalam dunia Kang Ong biasa terjadi orang mengangkat-angkat dan lalu orang turut-turutan seperti orang latah sinmo terdiam. Kata-kata si murid memang benar. Kau benar juga, muridku, katanya mengangguk. Mendengar tak sama seperti melihat dengan metu sendiri. Benar It Hiong menemukan pelbagai pengalaman, tetapi semua itu pun masih membutuhkan pengalaman untuk mencapai batas kemahirannya. Mendadak terbangunlah semangat harga diri Gwe Atusinmo hingga kepercayaannya atas kegagahannya Tiong It Hiong seperti ia sering dengar menjadi goyah. Bahkan melebih daripada itu, timbulah keinginannya akan mengadu Bupa dengan It Hiong, guna memperoleh kepastian. In Gou mengawasi gurunya, hatinya puas. Guru itu telah kena terpengaruhkan kata-katanya itu. Tetapi Su Hu, katanya kemudian. Bukankah bukti telah ada di depan mata? Bukankah kakak Bupa dan Tiong It Hiong sama tangguhnya dan dia menunjuk pada kedua anak muda yang masih berduduk mengistirahatkan diri masing-masing? Gwe Atusinmo menggeleng kepala. Muridku, katanya pada muridnya itu, apakah sampai sekarang kau masih tetap menyangka di ala Tiong It Hiong adanya si nona merapatkan alis? Jadi dia bukannya ia balik bertanya. Padaku ia telah menjelaskan yang dia adalah Tiong It Hiong melihat dari jalan ilmu silatnya, dia bukanlah asal Peinia, Sinmo berkata. Karena itu aku percaya mungkin dia bukanlah Tiong It Hiong Nengo bingung. Habis dia siapakah tanyanya cepat? Seng Guru berpikir, kemudian katanya, barusan dia menggunakan ilmu silat Tau Lo Chiang, karenanya dia mesti muridnya Im Chi Urit Mo. Hanya ilmu ringan tubuhnya, itulah ilmu ringan tubuh dari si Imam Tuwarit Tiap dari Heng San Pei. Dia pula membawa-bawa pedang di punggungnya, tiba-tiba Sinmo bagaikan terasadar, hingga dia membuka lebar matanya. Bukankah dia pernah mengatakan dia bernama Gak Hang Kun katanya kemudian. Nah, itulah namanya murid dari Etiop Tojin In Goh membuka matanya lebar-lebar. Jika dia bukannya Tiong It Hiong dari Pei Nia, katanya, kecele, kakak Bupa telah menempur dia setian lama, bukankah itu sia-sia belaka nona ini tetap masih bersangsi atau menyayangi sesuatu? Ia masih memberati Hang Kun walaupun telah ada janjinya dengan Bupa. Sedangkan gurunya tidak saja menyetujui dia menikah dengan Bupa bahkan menganjurkannya. Sekarang si guru melihat wajah murid perempuan itu, ia menerka yang murid itu pasti menghendaki ada pertempuran yang memutuskan kalah menang di antara Bupa dan Hang Kun. Kedua anak muda itu sudah seri, tidaklah Eng Goh merasa puas? Akhirnya Sinmo tertawa dan berkata, sekalipun benar orang ini Gak Hang Kun adanya, ilmu silatnya sudah mahir sekali dan menyamakan separuh dari kepandayan Tiong It Hiong. Anak Bupa telah bertempur seri dengannya, itulah bagus sekali. Maka itu anak, kalau kalian kakak beradik seperguruan menjadi sepasang suami istri, sungguh setimpal. Kau tidak terhina, anak tapi Eng Goh masih bertanya, Suhu, mana dapat Gak Hang Kun dipadu dengan Tiong It Hiong It Yap To Jin dari Hang San menjadi salah satu dari Sam Kie, Tiga orang gagah luar biasa dari zaman ini, kata Sinmo. Dalam hal ilmu pedang dan ringan tubuh, dialah terhitung orang yang langka. Gak Hang Kun dididik oleh guru rahib itu, ia pasti lihai. Kabarnya Hang Kun dan It Hiong pernah bertarung di Heng San dan ketika itu mereka sama tangguhnya, Eng Goh mengawasi gurunya, dia menunjukkan sikap manjanya. Sekarang begini saja, Suhu demikian katanya. Sekarang tolong Suhu cari tahu, dia itu sebenarnya siapakah, Nona ini menganggap, kalau demikian, tiga orang itu, Bupa dan Hang Kun serta It Hiong, kepandainya berimbang satu dengan lain. Dengan demikian, cintanya terhadap kakak seperguruan makin kuat. Hanya karena biasa manja, dia selalu hendak membawa kebiasaannya itu. Gwe Atusin mau tahu tabiatnya si murid, maka dia kata, begini. Sekarang di depanku, kau harus berjanji yang kau bersedia sehidup semati sampai di hari tua bersama-sama kakakmu, Bupa. Tentang keinginanmu, akan aku membuat puas kau, walaupun dengan likat, Ing Goh memberikan jawabannya, janjiku dengan kakak Bupa bukan janji main-main, Suhu. Kalau Suhu mengatakan demikian, baiklah aku menerima kata-kata Suhu senang. Sin mau memperoleh jawaban muridnya, dia tertawa bergelak. Ketika itu, Seng waktu telah berjalan terus. Tanpa terasa, Seng Fajar pun tiba. Justru begitu, satu bayangan orang berkelebat mendatangi lantas tampak tibanya di antara guru dan murid itu. Oh, toh suhu pengmoseru sin mau yang segera mengenali si Nik Goh setengah tua. Selamat bertemu. Selamat bertemu. Aku merasa beruntung sekali selamat berjumpa menjawab si pendeta wanita. Kiranya kau belum pulang, toh yang berkata begitu, Nik Goh ini melirik kelilingan. Tak puas Ing Goh mendengar suara orang yang ia rasa tak kabur. Orang toh bicara dengan gurunya yang ia pandang tinggi. Maka itu, ia mendahului gurunya menyahut dengan kata-katanya ini, Eh, Nik Goh, apakah kau kira kau dapat mencampuri urusan kami di sini sepasang alisnya si pendeta wanita terbangun? Selagi orang tua bicara, mana ada tempatmu untuk campur bicara, budak bentaknya. Sungguh tidak tahu adat habis menegur itu, si bajingan S terus bertindak ke arah Hongkun dan Bupa. Melihat demikian, Ing Goh lompat mencelat. Segera dia menghadang. Kau hendak terbuat apa tegurnya keras. Pengbo tidak menjawab hanya sebelah tangannya dikibaskan. Nonain berlaku celi dan gesit, belum lagi tangan si bajingan tiba, ia sudah lompat berkelit. Hanya sembari. Mengegos tubuhnya ke samping, sebelah kakinya diluncurkan kepada penyerangnya itu. Itulah tendangan kaki di dalam sarung. Pengbo terkejut. Ia pun menjadi mendongkol sekali karena berpikir kenapa seorang nona berhati demikian kejam. Maka itu habis berkelit, dia maju dengan pesat seraya menjambak tangan kanannya dengan jurus tangan menangkap mega jurus sekalian menuntun kambing. Ing Goh sangat cerdik. Dengan cepat ia menarik pulang kaki kanannya itu, untuk seterusnya menaruhnya di tanah. Kaki kirinya meneruskan menendang pula. Sebah ia sudah lantas menggunakan jurus silat Lian Hoan Wan Johtulie kaki berantai burung mandarin yang semuanya terdiri dari delapan belas jurus. Maka menyusuli kaki kirinya ini yang lolos, lantas saja bergantian kedua kakinya menendang dan medepak terus-menerus. Pengbo menjadi repot. Dia kagum berbareng bergusar. Sinona dianggapnya terlalu. Terpaksa dia main mundur, hingga kesudahannya dia bertelit enam atau tujuh tindak. Beberapa kali dia terancam kakinya Nona itu. Inggo puas dapat membuat si bajangan es terdesak demikian rupa. Di mata umum, dia memang menang desak. Setelah desakannya itu, selagi lawan mundur dia berhenti menyerang. Lalu sembari berdiri diam, dia tertawa dan menanya separuh mengejek, nah, bagaimana kau lihat ilmu kakiku? Dapatkah kau membalas mendesak aku? Nikau hatinya pengob panas bukan kepalang. Sebenarnya dia masih memandang mata pada GW Atusinmo dan selalu mengalah, karena mana ia menjadi terdesak. Sekarang orang mengejeknya. Budak, jangan tak kabur bentaknya dingin. Aku hanya memandang gurumu dan aku mengalah. Hati-hatilah jika kau masih tidak tahu selatan. Nanti Pini menjadi tidak berlaku sungkan lagi berkata begitu, si bajangan es terus melirik GW Atusinmo, si bajangan sakti. Inggo tak berpengalaman, dia pun sangat besar kepala dan suka menang sendiri. Mendengar suara orang itu, dia tertawa. Hektometer ejeknya pula. Sudah tidak sanggup melawan, kau menempelemas pada mukamu. Sungguh manis kata-katamu itu. Sekarang baiklah, jangan kau main berkelit dan mundur saja. Mari rasai kakiku inggau menyerang pula. Dia tak jeli emang sedikit. Dia sangat mengandali gurunya, yang masih berdiam saja. Dalam panasnya hati, Pengmo tetap masih memandang Sinmo. Maka itu, ketika ia ditendang pula itu, walaupun ia melawan, ia tidak mau berlaku kejam. Mulanya ia menolak dengan kedua tangannya. Ketika tendangan datang, ia lekas-lekas menarik pulang kedua tangannya itu untuk berkelit. Karena ini, lantas juga ia terdesak pula. Sinona kembali merangsak tak hentinya. Kedua kakinya naik dan turun dengan cepat dan secara membahayakan lawan. Sebenarnya ia tahu dua jurus-jurus silat guna memecahkan Wan Yoh Tuya itu tetapi tak mau ia segera menggunakannya. Di lain pihak, ia melayani dengan Hang Palo Hoa, angin mengombak bunga gelaga. Inggau mendapat hati, dia mendesak terus. Hal ini membuat Pengmo mendongkol sekali. Terpaksa, ia terpaksa menggunakan dua jurus-jurus silatnya itu. Mulanya dengan tangan kanan ia menangkis dengan jurus sebelah tangan mengalingi langit terus. Dengan tangan kirinya ia menggunakan jurus sebuah jeriji suci. Sebenarnya dengan tangan kiri ini ia mesti menotok sambil menekan, tetapi karena ia ingat sinmong, ia tidak menotok hanya menggunakan saja tangan terbuka akan menyentuh pahasi nona, sedangkan sasarannya totokan ialah anggota rahasia. Maka serangannya itu sendirinya berbalik menjadi jurus menyingkap mega mengintai rembulan. Serangan cuma menyentuh tidak lebih. Baru sekarang Rengo kaget sekali berbareng malu bukan main sebab pahanya kena tersentuh walaupun penyentuhnya bukan laki-laki hanya wanita bahkan seorang nikau, jantungnya jadi memukul keras dan muka dan telinganya menjadi merah. Dengan keburakan dia mundur dengan lompatan mengapungi diri Yaucohoansin, burung yang berjumpalitan. Cis, tak tahu malu dia menegur si nikau selokasnya dia menaruh kaki dengan tegak di atas tanah. Jengah dan bergusar berbareng. Matanya mendelik terhadap si lawan, mulutnya pun berludah. Pengup pun rada jengah, selagi si nona berlompat ia juga mundur. Ia tidak melayani si nona, hanya ia menoleh dengan metel, tajam terhadap sinmo. GW atus sinmo memperlihatkan tampang sungguh-sungguh hingga ia nampaknya keren sekali. Budak tak tahu maju dan mundur ia membentak muridnya. Masih kau tidak mau mengaturkan terima kasih? Kepada pengmosutai yang berlaku murah hati terhadapmu sudah toheng, cukup kata pengmo pada sinmo. Sebenarnya pini hanya ingin ketahui siapa kedua orang yang lagi beristirahat itu, dan ia bertinak pula perlahan-lahan ke arah bupa dan hangkun. Ingo masih tetap likat. Ia heran atas sikap gurunya itu. Ia merasa ia belum roboh. Ia mundur sebab ia malu. Kenapa gurunya justru menyuruh ia mengucap terima kasih? Kapannya si Nikou berbuat baik terhadapnya? Walaupun demikian, ia tidak berani meminta keterangan pada gurunya itu. Karena gurunya diam saja, ia pun tidak dapat mencegah pengmo menghampiri kedua anak muda itu. Sinmo dan muridnya saling mengawasi sekejap, lantas ia batuk-batuk dan mengangkat mukanya menengah dah langit. Pengmo mengawasi kedua anak muda. Melihat bupa, ia mengenali muridnya sinmo. Mengawasi hangkun, ia heran sekali. Ia mengawasi dengan tajam, otaknya bekerja. Itulah si pemuda melihat siapa hatinya goncang, semangatnya terbang. Selama di Ngergo Taisan, pengmo telah melihat dua-dua Hithiong dan Hangkun dan mengenali mereka berdua. Hanya melihat orang yang digilai itu, ia sampai tak dapat membedakan Hithiong dari Hangkun atau sebaliknya. Ia percaya Hangkun ini ialah Hithiong. Kemudian pengmo ingat juga peristiwa di puncak Hekseksan. Di sana Hithiong ada bersama Kiawin dan Yabiye. Bertiga. Dari puncak itu ia berlalu terlebih dahulu. Di sana ia bisa lolos dari pelbagai pesawat rahasianya Imciwitmo. Ia tiba di kaki gunung dengan selamat. Hanya tiba di rimba seng malam telah larut. Selama itu, ia mesti mencari tempat untuk beristirahat. Apa mau, ia justru mendengar suara orang bicara berisik dan bertempur. Ia heran, ingin ia mendapat tahu. Dengan mengikuti suara angin, dari mana suara itu datangnya, ia sampai tepat di saat Bupa dan Hangkun mencapai saat yang membahayakan mereka berdua. Ia pun melihat sinode enam muridnya menonton pertempuran itu. Saking tertarik hati, Sinmo dan Ingo tidak ketahui tibanya itu. Waktu pertempuran berhenti, pengumum memikir buat melanjutkan perjalanannya atau tiba-tiba ia mendengar pembicaraan di antara Sinmo dan Ingo yang menyebut-nyebut halnya Hithiong tulen dan palsu hingga ia menjadi tertarik hati dan terus memasang telinga. Di dalam hatinya, tak mungkin Hithiong berada di tempat itu. Hithiong ada bersama Yabie dan Kiawin, tetapi ia ingin memperoleh kepastian. Maka di akhirnya ia muncul di depannya Ingo dan Sinmo, hingga terjadilah ia mesti melayani nona manja dan takabur itu. Sesudah berdiri menjublak sekian lama, pengumum berpikir. Perlu ia mendapatkan Hangkun atau Hithiong palsu ini. Hanya di saat itu, ia masih tetap ragu-ragu. Justru itu, Sinmo dan Ingo bertindak menghampiri buat melihat keadaannya kedua pemuda sesudah mereka itu beristirahat habis bertempur hebat itu. Ingo sangat prihatin terhadap kakak seperguruannya, ia lantas meletakkan tangannya di jalan darah Chietong dari kakak itu untuk menyalurkan tenaga dalamnya guna membantu si kakak pulih kesegarannya. GW Atusinmo sebaliknya kata pada pengumus raya ia menunjuk pada Hangkun, kalau orang ini sahabatmu, Sutai, silahkan kau membantunya agar dia pulih kesehatannya. Sutai bersediakah pengumus tertawa? Itulah pertanyaan yang dia harap-harap. Tadinya ia masih memikir-mikir bagaimana ia harus membuka mulutnya. Memang Pini tengah memikir, sahutnya. Tiba-tiba Sinmo ingat sesuatu. Sutai, tanyanya mendadak. Sutai, sahabatmu ini orang si dan nama apakah? Dan dia murid siapakah lain hari kawakan ketau itu, Toheng, sahut si Nikou sambil menekan jalan darah Hangkun. Sebenarnya ia masih ragu-ragu, orang itu Hithiong atau Hangkun. Sinmo melihat pengumus menotok jalan darah Hekdiam. Ia menerka orang bermaksud tidak baik, tetapi karena itulah Totokon minta jiwa ia berlagak tidak tahu apa-apa. Ia bahkan tertawa dan berkata pula, kalau Sutai mau membawa pulang dia untuk diobati di rumah, itulah terlebih baik lagi. Lohu sendiri hendak lekas-lekas pulang ke Tiam Chong San kembali pengumus merasa girang. Tepat kata-katanya Sinmo untuknya. Lantas ia merapatkan kedua tangannya, sembari memberi hormat dan bersenyum, ia mengucapkan, Terima kasih Toheng. Di sini saja aku pamitan dan lantas ia mengangkat tubuhnya Hangkun buat dibawa ke pinggangnya guna dikempit. Setelah mana dia mengangkat kaki memutar tubuh dan berangkat pergi. Mendadak Sinmo batuk-batuk seraya terus berkata, Sutai, tunggu Pengmo mendengar, segera ia menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Ia merasa tak tentram karena khawatir si bajangan sakti nanti main gila terhadapnya. Ada pengajaran apa pula, Toheng tanyanya ramah. Sinmo tertawa dan kata, orang itu telah terkena racun yang masih mengeram di dalam tubuhnya hingga ingatannya masih sedikit terganggu. Sebenarnya perbuatan siapakah itu Pengmo terkejut. Ia berkesan orang mencurigainya. Ia pula tidak tahu pasti, si bajangan sakti tengah mempermainkannya atau tidak. Benarkah itu tanyanya Sembari memaksa diri bersenyum, supaya tampaknya dia tenang-tenang saja. Sinmo membuat main janggut kambingnya. Jawab dia tenang-tentram, orang yang menggunakan racun itu, dia belum pandai benar. Dan racunnya juga bukan racun istimewa. Hahaha, dia bertemu dengan aku si orang tua, itu artinya dia sedang apes Pengmo berpura tertawa. Kalau begitu Toheng, kau telah mengobati membuat dia bebas dari racun katanya. Benar kata Sinmo. Karena itu, Sutai aku menghendaki Sutai menyampaikan kata-kataku pada dia itu Pengmo mengawasi, ia tertawa pula. Bukankah Toheng ingin aku berkatai dia supaya dia mengaturkan terima kasih kepada Toheng karena Budi Toheng menyingkirkan racun itu Sinmo tertawa bergelak. Jika demikian, itu berarti Sutai tidak memandang matah terhadapku. Menyingkirkan racun adalah urusan kecil, tentang itu tak usah dibuat pikiran lagi pengmoheran hingga dia melengak sejenak. Sebenarnya Toheng, apakah maksud Toheng tanyanya? Silahkan bicara Sinmo bersenyum. Ia dapat menerka sebabnya kenapa si bajingan es mau membawa pergi pemuda itu. Ia ketauilah kon atau kegemarannya Nikowi ini. Sebenarnya dia bahkan cabul. Maka ia lantas menatap muka orang. Sebelumnya aku menyebutnya, katanya sabar, aku suka minta apalah Sutai memaafkan dahulu. Bicara sejujurnya tetapi itu dapat dipandang sebagai kelakuan tidak hormat. Itulah tidak ku kehendaki. Pula bagi kaum beragama, itu hanya mengotori saja telinga pengmo berpaling. Likat ia akan mengadu sinar matu dengan si bajangan sakti. Tapi ia menjawab, Jangan sungkan, Toheng. Apakah itu? Silahkan Toheng sebutkan GW Atusinmo berayal sejenak, baru dia berkata, pemuda itu telah terkena racun dan aku telah memberikan dia obat guna menyembuhkannya. Walaupun demikian, di dalam tubuhnya sisa racun masih tetap mengeram. Dari itu dia masih memerlukan waktu tiga bulan untuk beristirahat guna menanti sisa racun musnah seluruhnya. Di dalam tiga bulan, pemuda itu tak dapat mendekati paras elok. Nah, Sutai. Inilah kata-kataku yang aku ingin disampaikan oleh Sutai kepada si anak muda. Dapatkah sepasang alisnya si Nikou bergerak bangun, wajahnya berubah? Toh tampak tegas bahwa dia keceleh. Lantas ga menjawab, itulah kata-kata kotor. Maafkan Pini, tidak dapat Pini menyampaikannya Sin Mo tidak menghiraukan keberatan orang. Ia berkata pula sungguh-sungguh, inilah soal penting yang menyangkut jiwanya si anak muda, Sutai. Bukankah dia pun sahabat karibamu? Kenapa Sutai tidak mau berlaku demikian? Muris akan kata-kata hingga kau tak sudi menyampaikannya Pemo berpikir keras. Lantas ia dapat menerka bahwa Sin Mo sebenarnya sedang menggoda atau mengejeknya. Maka ia mengawasi hutan di depannya itu dengan sinar mati merah tanda dari kegusaran. Ia pun terus berkata, Toheng, dengan kata-katamu ini maka teranglah diartikan bahwa tempat ibadatmu telah terjadi peristiwa asmara Sinmo tertawa lebar. Dia tidak menjawab. Pemo juri terhadap orang di depannya ini. Walaupun dia mendongkol dan gusar sekali, ia masih mencoba mengekang diri. Ketika ia bicara pula, lebih dahulu ia menyingkirkan tampang gusarnya. Sebaliknya dia tertawa. Chu Heng, telah lama aku mendengar tentang obatmu istimewa buat memusnahkan racun, demikian katanya. Maka itu dengan mengandal kulit mukaku yang tipis, ingin aku memohon obatmu yang mustajab itu. Dapatkah Toheng memberikan obat guna menolong sahabat muda ini Sinmo menggeleng kepala? Barusan telah aku jelaskan yang pemuda ini telah makan obatku sahutnya. Yang utama penting baginya ini ialah dia harus menantang mendekati paras elok. Nanti, selewatnya tiga bulan, aku si tua akan memberikannya pula obat pemunah racun itu kembali alisnya si Nikou terbangun. Ini artinya, Toheng katanya keras. Selewatnya waktu tiga bulan itu maka anak muda ini harus pergi ke Tiam Chong San kepada Toheng guna meminta obat tersebut. Benarkah itu Sinmo mengangguk? Katanya singkat, dia suka pergi atau tidak, terserah padanya. Sekarang pun, andia kata sahabat ini berkeinginan berplesiran, kalau dia mati karenanya, lohu tidak dapat berbuat apa-apa lantas si bajangan sakti memutar tubuhnya buat berjalan menghampiri muridnya. Tetapi ia melangkah ayal-ayalan. Baru beberapa tindak, ia sudah menoleh pula untuk menambahkan kata-katanya, pemuda ini ada perlunya bagiku. Oleh karena, itu janganlah karena urusan dia, kita berdua menjadi bentrok kembali pemu berpikir keras. Sebelumnya menjawab ia melirik Ahang Kun. Tiba-tiba, ia merasa hatinya tepat. Mengawasi wajah si anak muda, timbul rasa penasaran dan cintanya. Kemudian ia melirik pada punggungnya Sinmo, habis mana dengan sekonyong-konyong dia lari keras keluar rimba. Baru lari sejauh sepuluh tombak lebih, mendadak si bajangan es berhenti. Dia lantas meletakkan Ahang Kun di atas rumput, di dalam sebuah semak. Setelah itu dia lari kembali ke rimba tadi, tentu saja secara diam-diam guna mengintai Sinmo. Dia ingin ketahui gerak geriknya itu guru dan murid-muridnya bertiga. Ketika itu Bupa sudah mendapat pulang tenaganya. Ia membuka matanya dan perlahan-lahan bangun bermangkit. Ingo telah menarik pulang tangannya, menghentikan bantuan tenaga dalamnya. Bupa memegang tangan halus adik seperguruan itu. Kau baik sekali, adik, katanya perlahan. Kau begini menyayangi aku, tak nanti aku melupakannya Ingo mengawasi. Kau tak merasa kurang apa-apa lagi, kakak tanyanya. Tidak. Kau telah menghamburkan tenaga dalammu, adik. Lihat bagaimana kau letih dan ia mengulur tangannya, akan menyusuti peluh di muka si nona. Hus kata Ingo hampir berbisik. Apakah kau tidak malu? Lihat, suhu lagi mendatangi, sin mau sudah lantas tiba di belakang orang. Dia batuk-batuk perlahan. Anak pa, apakah kau terluka di dalam tanyanya prihatin? Bupa menjura. Tidak, suhu, sahutnya. Tenagaku sudah pulih, tiba-tiba Ingo tertawa. Kakak berkelahi seperti membabi buta katanya. Aku juga berkelahi serupa dengan si Nikohusilan berkata sampai di situ, si nona berhenti secara tiba-tiba dan mukanya menjadi merah sendirinya. Itulah karena sekonyong-konyong ia ingat yang pengmot telah menggunakan ilmu silat dan pahanya telah disentuh hingga ia merasa malu sendirinya. Bagaimana, adik bupatannya, heran. Dengan siapakah kau bertempur? Siapa Nikohu yang kau sebut itu Ingo menggigit bibirnya? Ia tidak menjawab. Ia hanya mengawasi gurunya. Sinmo tertawa dan berkata, anak In telah bertempur dengan pengmosi Nikohu, salah seorang dari Hang Jwe Asamu. Hampir dia roboh karena ilmu silat wan yoh tuyeye dari adikmu ini. Bupa Girang sekali mendengar itu. Adik telah maju pesat sekali pujinya. Kelak di kemudian hari, nama Ingo pasti akan menggemparkan dunia Kang O Win Go merasa manis sekali. Ia sangat Girang. Tapi ia kata, Sudah kakak, jangan kau memakaikan tudung padaku. Kemudian ia menoleh pada gurunya terus bertanya, Suhu, kenapa Suhu izinkan Nikohu itu membawa Tiongit Hiong pergi? Menurut penglihatanku, Nikohu itu bukannya manusia baik-baik. Ditanya muridnya itu, Sinmo tertawa. Kalau Hang Jwe Asamu disebut orang baik-baik, maka di dalam dunia rimba perselatan pastilah tidak ada lagi si bangsa busuk demikian jawabannya. Alisnya Sinona rapat satu dengan lain. Tiongit Hiong dilarikan olehnya, mana ada akan selamat? Katanya. Di dalam waktu yang singkat, tidak, kata Sinmo. Pengbo tahu akulah ahli ilmu racun. Maka dia tentu akan percaya perkataanku. Telah aku bilangi dia, di dalam waktu tiba bulan dia mesti pantang paras elok. Pastilah akan berlaku hati-hati tapi gak kakak Hang Kun itu muridnya Imciwitmo, kata bupa. Aku khawatir. Ohenggung menyelah kakak seperguruannya itu. Kakak menyebut dia gak kakak Hang Kun. Jadi dia benar bukannya Tiongit Hiong Sinmo segera melirik murid laki-lakinya itu. Kakak, Sinona menambahkan, mengenai pertempuranmu barusan, aku suka memburaskan segala janji kita tadi, dalam hal itu, adik, terserah kepada kau sahut bupa. Kalau bicara dari hal cinta, itu memang tak layaknya didapatkan dengan jalan curang ringgo puas. Kau memang laki-laki sejati katanya. Kakak, aku bersedia membantu kau mencari kepastian tentang pemuda itu. bupa lantas menoleh kepada gurunya. Suhu, katanya, sambil menjura dalam, aku mohon petunjuk suhu. Dapatkah suhu mengijankan aku berdua adik Ingo pergi merantau tentang itu? Memang telah aku pikirkan, menjawab sang guru. Kalian memang mesti belajar kenal dunia guna memperoleh pengalaman. Hanya dalam pada itu harus kalian menghormati aturan perguruan guna menjaga diri, terutama tidak dapat kalian menanam permusuhan. Kalian boleh pergi, anak-anak. Asal kalian ingat, sebelum tiba saatnya pertemuan bulim cip cun, kalian mesti lekas-lekas pulang keimbusan untuk menemui aku. Bupa bersama Ingo lantas menekuk lutut di depan gurunya itu. Terima kasih, suhu kata mereka. Akan aku ingat baik-baik pesan suhu lantas mereka berbangkit. Selamat berpisah, suhu sinmo mengangguk. Bupa melihat cuaca. Seng Fajar baru tiba. Ia berdiam, agaknya ia bersangsi untuk membuka langkahnya. Ingo menarik ujung baju kakak seperguruan itu. Ia pun menatap. Bagaimana, eh tegurnya. Mari kita berangkat kita hendak mencari Tiong-Tiong, si kakak kata separuh berbisik. Kemana ke arah tujuan kita Ingo pun melengat. Itu memang soal sulit. Tapi ia membuka lebar matanya. Ia berpikir, akan akhirnya berkata, mari kita susul pengu si Nikou. Kita kuntit dia, pasti kita akan berhasil. Setelah menutup kata-katanya, tak peduli orang masih ragu-ragu atau tidak, si Nona sudah lantas menarik tangannya kakak seperguruannya itu. Ia menuju keluar rimba, ke arah yang tadi diambil pengu. Sin Mo mengawasi kepergiannya kedua muridnya. Ia agak merasa berat, maka juga kemudian ia menarik nafas dalam-dalam dan lalu menghembuskannya perlahan. Akhirnya, ia pun bersiul panjang. Ketika itu, berbareng dengan cerahnya seng pagi, burung-burung pun berbunyi dan berterbangan. Sin Mo masih belum berlalu dari rimba ketika ia melihat seseorang muncul dari balik pepohonan lebat dan orang segera berada di hadapannya. Selamat pagi, Toheng demikian orang itu, suaranya merdu. Sin Mo melengak mengawasi. Kau datang pula tegurnya. Kau hendak mengacau aku. Hektometer bersuara orang itu yang bukan lain daripada penmo. Toheng, bagus perbuatanmu. Mana kau melihat mata padaku si Niko Sin Mo mengawasi. Ia melihat tidak ada hangkun bersama Niko itu. Bagaimana, eh tanyanya. Kau kehilangan laki-laki itu? Apakah kau hendak meminta tanggung jawab dari aku matanya pengmomen delik? Dia agusar sekali. Itulah urusanku bentaknya. Tak perlu kau usil urusanku itu. Hanya, kalau kau tahu selatan, harus kau memberi jawaban padaku. Apakah yang kau perbuat atas dirinya anak muda itu Sin Mo tertawa lebar? Obat beracun yang aku buat taruh kata kau beritahukan padamu, itu pun sia-sia belaka. Cuma-cuma mencapokan lidah katanya. Kembali Siniko menjadi gusar sekali. Kalau demikian teriaknya, lekas kau keluarkan kayohnya sambil menyebut kayoh obat pemusnah racun, pengemom meluncurkan tangan kanannya lurus ke depan, telapakan tangannya di balik ke atas. Itulah caranya kalau dia meminta sesuatu. Itu namanya sikap Cian Ciu Pian, perubahan seribu tangan. Itu pula gerakan istimewa dari Hang Gwe Asem Mo di saat mereka mengajukan permintaan. Sin Mo mengawasi. Ia tahu tangan orang itu bukan wajar mau menerima barang saja. Lohu tidak mau memberikan kayoh katanya. Habis kau mau apa pengmom menjawab dingin, di Hock Hock G ada dua orang bocah yang baru muncul buat belajar merantau. Kau menghendaki jiwa mereka itu atau tidak Sin Mo terkejut hingga ia melengap. Dia lantas dapat menerka. Hanya sedetik, segera dia tenang kembali. Maka dia tertawa dingin. Bagaikan air yang telah disiramkan atau bunga yang gugur dari tangkainya, kata ia. Demikian juga seorang atau murid-murid yang baru keluar dari rumah perguruannya. Urusan mati hidupnya mereka Ciu, ada sangkut pautnya apakah dengan aku? Di dalam hati, pengmul terperanjat. Kiranya ancamannya itu tidak mempan terhadap si bajangan sakti. Pancingan tangannya juga telah tidak memberikan hasil. Ia sudah mengulur tangannya itu, maka dapat ia menarik pulang dengan begitu saja sedangkan tangan itu masih kosong hampa. Untuk menggunakan kekerasan, ia pula bersansi yang ia nanti dapat menang di atas angin. Tetapi ia tidak mau kalah gertak. Maka berulang kali terdenar suara dinginnya, Hektometer. Hektometer sambil menggertak gigi, dia kata pula, Kau majulah. Kau lihat tangannya itu masih ia tidak mau tarik pulang. Sin Mo melirik dengan lirikannya yang memandang hina. Sungguh mulut besar katanya dingin. Baiklah, akan lohu berlihat padamu begitu berkata. Begitu Sin Mo mengibaskan tangan bajunya hingga tampak tangannya, tangan kanan. Ia terus menyentil dengan jeriji telunjuknya, atas mana tampak sesuatu mirip asap putih keluar dari ujung jari tangannya itu, menghembus ke dalam telapak tangannya Siniko. Itulah bukan asap biasa. Itulah asap yang merupakan hawa beracun. Itu pula Tan Tsi E. Keng Hu, ilmu pukulan sentilan jari tangan yang sengaja si bajingan sakti keluarkan gunap pertontonkan kepandainya sebab Siniko mau memperlihatkan kepandain telapan tangannya. Pengmu terkejut. Terpaksa, ia mesti menolak hawa jahat itu. Maka juga selekasnya dengan tersipu-sipu ia menarik. Pulang tangan kanannya itu. Lantas ia meneruskan menolak dengan tangan kiri yang dibantu tangan kanannya itu. Itulah penolakan kepada hawa beracun. Menolaknya ke samping, sedangkan tubuhnya sendiri mundur dua tindak guna menyikir dari hawa lihai itu. Setelah itu, GW atusinmu berkata dengan keras dengan kata-katanya keluar sepatah demi sepatah, Aku si orang tua malas melibatkan diri denganmu. Toa suhau, sampai jumpa pula sesosok tubuh yang meluncur sebagai bayangan adalah penutup dari kata-kata tawar itu. Itulah sinmu yang berlalu dengan pesat sekali, berlalu dari dalam rimba. Suaranya masih mendengung dalam kumandang tetapi orangnya telah lenyap seketika saking dasyatnya ilmu ringan tubuhnya itu. Pengmu melongo. Ia mau minta obat, ia nampak kecewa. Pikirannya bekerja keras sekali sebab ia tidak sanggup segera memperoleh pemecahan. Ia pun ingat kata-katanya sinmu tadi selagi ia mengintai. Sinmu mengatakan hanggewe asemmu, ketiga bajingan, ialah ia dan dua saudaranya, ada orang-orang busuk kaum bulim. Itulah ucapan hebat. Tapi ia toh merasai kebenarannya itu. Sebab mereka bertiga memang bukan orang kaum lurus. Benar. Benar kemudian katanya seorang diri. Tanpa merasa ia tertawa sendirinya. Karena tertawa ini, ia jadi ingat hangkun. Maka ia kata pula di dalam hatinya, aku mesti mencari kepuasan. Kepuasan dari dirinya lain orang. Aku mesti mendapatkan kesenangan sejati. Dalam hal itu, aku peduli apa kalau orang mampus habis aku pelesiran puas-puasan dengannya. Di saat itu, hatinya si bajingan es mirip hati kala. Begitu ia mendapat pikiran itu, begitu ia berlompat lari buat kembali ke tempat di mana ia telah menyembunyikan gak hangkun. Tiba di sana, ia melengat. Di luar dugaannya, ia mendapatkan si anak muda lagi duduk bersila, beristirahat sambil mencoba memulihkan tenaga atau kesegarannya. Mungkinkah ada orang membebaskan dia dari totokanku pengmar menerka-nerka di dalam hatinya? Benarkah ada orang menolong menyadarkan padanya? Maka ia melihat kelilingan dengan metode pentang lebar-lebar. Akan tetapi ia tidak melihat siapa juga. Di situ tidak ada orang lainnya walaupun seorang saja. Ah, mungkin dia dapat membebaskan diri sebab dia memang pandai, kemudian si bajingan es berbalik pikir. Mungkin juga tadi aku menotoknya kurang keras sedangkan dia bertenaga dalam tangguh sekali, sambil berpikir itu, pengumul bertindak menghampiri haukun hingga ia berada di sampingnya si anak muda. Segera ia mengawasi tajam. Bukan main hatinya tergiur. Di matanya, anak muda itu tampan sekali. Ia lantas berduduk di sisinya. Lantas ia seperti lupa segala sesuatu yang tadi memenuhi benak otaknya. Saudara Tio katanya merdu. Ia masih mengirasi anak muda Itiong adanya. Kau sudah mendusin, saudara Hangkun berpaling. Dia mengawasi nikom itu. Sama sekali dia tidak menjawab. Bahkan habis itu, dia memejamkan kedua matanya. Selama itu, tenaganya telah pulih demikianpun kesegarannya. Maka sambil meram itu dia mengingat-ingat Nikou di sisinya ini. Orang berwajah cantik dan menggiurkan. Dia pula ingat yang dia rada-rada mengenalnya. Dia pun menerka-nerka si Nikou orang dari golongan mana. Pengmu tidak dapat membadai apa yang dipikirisi anak muda. Ia hanya menyangka mungkin anak muda itu masih menderita racun yang tentunya telah merusak tubuhnya bagian dalam. Maka sendirinya ia merasa sayang. Nikou ini juga masih belum dapat membedakan Hangkun dari Itiong atau sebaliknya. Selagi mengawasi si pemuda yang masih terus memejamkan mata, ia mengulur tangannya merabah dada orang. Lalu sembari menatap ia tertawa dan berkata dengan merubah panggilannya, Oh, kiranya saudara Gak, gak Hangkun si anak muda membuka matanya. Toa Suhau, apakah gelaran sucimu demikian tanyanya sambil menatap juga? Si Nikou tertawa. Saudara Gak sangat lupa katanya. Atau mungkin kau tidak memandang mata pada pini? Bukankah selama di atas gunung Gautaisan kita telah mengikat persahabatan Nikou ini mengatakan demikian sebab ia tidak tahu ketika itu Hangkun tengah dipengaruhi obat Tais yang Hoan Huntan hingga kesadarannya terganggu hingga urat syarafnya sangat lemah. Dia separuh sadar separuh lupa segala apa. Oh kata si anak muda yang tak mau membuka rahasia hal dirinya itu. Kiranya kita pernah bertemu satu dengan lain. Aku pelupaan, Toa Suhu. Harap kau maklumi aku. Apakah gelaran Toa Suhu Pengmo melirik tajam, sinar matanya galak sekali. Nama suci pini sudah lama tidak pernah digunakan lagi, sahutnya. Sahabat-sahabat biasa memanggil pini dengan sebutan pengmo saja, Hangkun terkejut di dalam hati. Kiranya inilah salah seorang anggota dari Hanggewe Asamu. Ia memang pernah mendengar tentang ketiga bajingan itu. Oh, maaf, maaf, Toa Suhu katanya cepat-cepat. Kiranya Toa Suhu Pengmo sementara itu Pengmo setelah mereba dadesi anak muda, mendapat kepastian orang tidak terluka di dalam. Hanya ia tidak tahu apa racunnya masih mengeram atau tidak di jalan darah. Ia tertawa manis mendengar kata-kata orang. Saudara Gak, katanya. Selama kau beristirahat barusan, ada apakah yang kau rasai beda dalam tubuhmu? Ia bersikap sangat prihatin. Hangkun menggoyangi kepala. Tidak sahutnya. Terima kasih buat perhatian Toa Suhu, Pengmo maju lebih dekat, terus ia menggenggam tangan orang. Bagus katanya. Dengan sesungguhnya kakakmu berkhawatir terhadap dirimu, saudara, lekas sekali si Nikou merubah sebutan dirinya dari penisi Rahip Melarat, menjadi kakak, kakak wanita. Hangkun sebaliknya berhati-hati. Ia tahu kejahatannya Hang Gwe Asemu. Maka ia tidak sudi yang dirinya nanti kena dipengaruhi ketiga bajingan itu atau oleh si bajangan S ini. Ia pula melihat orang bagaimana centil dan ceriwis. Apakah katamu, kakak? Ia tanya. Ia pula lantas merubah panggilan dari Toa Suhu menjadi kakak, akan mengikuti keel orang. Sepasang alis lentik dari pemotor bangun. Saudara yang baik? Dia tanya. Kau pernah makan obatnya Gwe Atusinmu atau tidak obat itu dia anggap adalah soal penting. Mendengar pertanyaan itu, Hangkun lantas ingat pertempuran dengan Bupa. Ketika itu dia merasa dadanya bergolak hingga hampir mau copot. Setelah mana ia telah diberi makan sebutir pil, habis mana, redalah pergolakan itu. Terus ia merasa tenang dan nyaman sedangkan darahnya lantas berjalan dengan lurus. Ya, aku telah makan obat, sahutnya. Tetapi itu bukanlah racun, penggol tertawa manis. Kakakmu pun menerkasin momen gila katanya. Dia rupanya sengaja menggertak kakakmu ini. Tapi bajingan itu pernah berkata yang kak saudara selewatnya tiga bulan, kau bakal merasa yakibatnya dari obatnya itu, mau tidak mau, Hangkun terkejut juga. Benarkah itu, kakak tanyanya. Habis apa maksudnya maka si bajingan tua itu meracuni aku itulah karena ilmu silatmu mengatasi banyak lain orang kata penggol. Kau tahu, putrinya si bajingan tua itu menaruh hati padamu Hangkun berpikir, terus dia menjeleng kepala. Tak mungkin keteranganmu ini, kakak katanya. Aku tidak percaya maksudnya si bajingan tua demikian sederhana penggol mendekati mukanya, akan berbisik di telinga orang. Benar, saudaraku. Benar si bajingan yang berkatai aku begitu, demikian bisiknya. Tapi dia pun memesan aku supaya aku menyampaikan kata-katanya padau. Iyalah kapan telah cukup waktunya tiga bulan maka kau harus pergi ke lembah Hokhoge di gunung Tiam Chongsan untuk mencari dianya. Itu waktu dia nanti memberikan kau obat pembuna racun. Oleh karena itu saudara yang baik, janganlah kau berkhawatir, dikau ini tidak menyampaikan seluruh pesannya. Sebenarnya sinmo ialah bagian yang Hangkun gilarang mendekati orang perempuan selama waktu tiga bulan itu. Sebenarnya Hangkun pernah makan semacam obatnya GW atau sinmo, obat pian simuan yang bekerjanya lunak. Itulah obat mengubah hati, biar bagaimana sinmo toh orang kaum sesat. Maka itu dia dapat membuat obatnya yang lihai itu. Hanya khasiatnya obat itu bukan buat mencelakai si anak muda. Hanya guna membuat pikirannya berubah supaya dia nanti menurut atau mendengar kata terhadap si bajangan sakti. Hangkun memikir lain. Benar tak mau ia percaya perkataannya pengmu. Tetapi ia anggap berhati-hati tidaklah salah. Maka itu diam-diam ia lantas meluruskan tenaga dalamnya. Ia ingin memperoleh kenyataan kesehatannya terganggu atau tidak. Asal saja ada perasaan tidak lurus. Kesudahannya, ia merasa tidak ada yang kurang dan kesehatannya sempurna sekali. Kalau toh ada yang kurang lancar itulah dua jalan darah niwan dan ciehu, tak lebih. Sementara itu, karena mereka berada sangat dekat satu dengan lain, Hidungnya Hangkun selalu diserbu bau harum dari tubuhnya si pendeta wanita. Hingga hatinya pun turut berdenyutan saja. Sulit buat dia mencoba menenangi hatinya itu. Detik-detik yang lewat membuat hatinya Hangkun main goncang. Hingga akhir-akhirnya tanpa merasa tangannya merangkul hinggang orang yang langsing menyusul mana si Nikou membalas merangkul tubuhnya. Maka lupalah mereka yang mereka berada di dalam gerombolan rumput dan pepohonan. Cuma hati mereka yang terus memukul dan dada mereka berombak-ombak. Kapan bakal tibanya saat yang paling genting, Maka di luar semak terdengar suara panggilan berulang-ulang, Saudara Tio. Tio-Yi-Tio. Sadar. Sadar itulah suara seperti suara kekanak-kanakan, Tetapi bagi sepasang bebek mandarin itu cukup mengejutkan hati mereka. Suara itu mirip suara guntur yang mengagetkan. Ada orang Hangkun berbisik seraya ia menolak tubuhnya si Nikou. Oh seru pemotor tahan dan masih dia memeluki. Saudara Tio kembali terdengar suara orang memanggil. Suara itu menandakan bahwa orang telah datang semakin dekat dan datangnya dari sebelah kiri. Lepaskan tanganmu kata Hangkun. Jelek kalau orang memergoki kita, Malupengmu menjadi tidak puas. Peduli apa katanya mendongkol. Cis dan ia merangkul lebih erat bahkan ia terus mencium pipi orang. Baru setelah itu, Dia melepaskan rangkulannya. Hangkun berlompat bangun akan mengebuti dan merapikan pakaiannya. Lekas sekali, di depannya pemuda itu muncul seorang bocah usia 3 atau 14 tahun. Kepalanya besar, mukanya lebar, besar juga mulut dan matanya. Dia berpakaian serba kuning, kuning juga pedangnya yang digendol di punggungnya. Kaukah saudara Tiongit Hiong tanyanya selekasnya dia melihat Hangkun. Hangkun tertarik gerak-gerik bocah itu, yang agaknya rada tolol. Siapakah kau tanyanya? Aku Tonghangliang, bocah itu menjawab, Kakakku, dengan kakakku itu, Bocah itu maksudkan Cie Cie, kakak wanita. Suaranya itu tertahan karena ia melihat Hangkun pun mempunyai pedang yang panjang. Tonghangliang kata Hangkun keras. Kau mencari orang atau meau menggoda saja alisnya bocah ini terbangun. Kenapa kau berlaku galak? Tanyanya. Kalau bukannya kakakku menyuruh aku mencari Tiongit Hiong, Perlu apa aku datang kemari? Ia menatap tajam buka orang, setelah mana ia menambahkan, Kau bukannya Tiongit Hiong. Aku salah mencari orang dan terus dia memutar tubuh dan bertindak pergi. Tahan Hangkun membentak. Ada apa tanya bocah itu, yang berhenti bertindak dan terus membalik tubuh? Kau kata kau mencari Tiongit Hiong kata Hangkun. Ada urusan apakah? Kau bukannya Tiongit Hiong, buat apa aku memberitahukanmu sahut si bocah? Hangkun bercuriga karena orang hanya mencari Tiongit Hiong. Ia menjadi tertarik hati. Lalu ia tertawa. Sembari tertawa itu, ia kata manis, Saudara Tong Hongliang, akulah Tiongit Hiong. Ada urusan apa kau mencari aku kembali Tiongit Hiong menatap, Terus dia menjeleng kepala. Tak dapat kau memperdayai aku bilangnya. Hangkun tertawa bergelak. Saudara Tong Hongliang, siapakah mau menipumu katanya? Kacung itu lagi-lagi menatap. Kau tak miripnya dengan Tiongit Hiong katanya. Kau memalsukan diri. Bukankah itu berarti kau menipuku di dalam hati? Hangkun terkejut. Di luar dugaannya, si bocah dapat mengatakan demikian. Rahasianya telah dibuka. Tapi ia tak mau menyerahkan kalah dengan begitu saja. Bahkan mendadak timbul napsunya membinasakan kacung itu. Maka dia tertawa dan menanya, Kau belum pernah melihat Tiongit Hiong, Kenapa kau mengatakan aku bukannya dia Tong Hongliang menunjuk apedang di punggung orang? Dengan demikian, kau justru bukannya Tiongit Hiong sahutnya polos. Hangkun melengap. Tak dapat ia menerka maksudnya bucah itu. Maka ia memikir-mikir, Dalam hal apa ia telah membuka rahasianya sendiri. Saudara Tong Hong katanya kemudian, Kau masih berusia sangat muda, Kenapa kau bicara dengan setengah-setengah hektometer bocah itu memperdengarkan suara tawarnya? Tiba-tiba ia menjadi gusar. Kau sudah berusia tinggi tetapi kau pun turut bicara ngacobe lo. Ia pun berhenti sebentar akan mengawasi tajam pedang orang, Selang sedetik ia menambahkan, Itu pedang di punggung. Pedang apakah itu baru sekarang Hangkun sadar? Kiranya orang mengenalinya dari pedangnya itu. Lantas dia bersenyum. Jadi kau maksudkan pedang di punggungku ini? Tanyanya. Ya. Pedang apakah itu? Keng Hong kiam sahut si pemuda setelah berpikir sejenak. Mendadak Tong Hong liang tertawa nyaring. Pedang Keng Hong kiam dari Tiongit Hiong berada di tangannya kakaku. Dia berkata keras. Hahaha kembali haukku melengap. Tapi sekarang ia ketahui yang Itiong telah kehilangan pedang mustikanya itu. Lantas ia mendapat satu pikiran. Maka ia tertawa dan kata memuji. Saudara Tong Hong, kau sangat cerdik. Memang juga pedangku ini pedang biasa saja. Dimanakah kakakmu itu? Bukankah dia memikir hendak mengembalikan pedangku ini? Benarkah tak demikian mudah sahut Tong Hong liang tegas? Tampangnya sungguh-sungguh. Gak Hong kun tertawa. Habis, mau apakah kau mencari aku tanyanya? Tetap ia mengaku sebagai Itiong. Alisnya bocah itu terbangun. Kakakku bilang, kalau orang dapat mengalahkan dia di ujung pedang, baru dia suka mengembalikan pedang itu sahutnya polos. Siapakah kakakmu itu? Hang kun tanya. Apakah namanya Tong Hong Kiao Chou sahut si bocah, tegas dan terang? Sungguh sebuah nama yang bagus sekali. Hang kun memuji, tertawa. Baik, akan aku cari kakakmu itu buat kita mengadu ilmu pedang Tong Hong liang mencibirkan bibirnya. Lebih dahulu kau mesti menempur aku katanya, gagah. Kalau kau menang dari aku, baru kau menempur kakakku. Masih ada waktunya, belum terlambat. Justru itu pengmemuncul dari dalam ruyuk. Melihat Nikou itu, Tong Hong liang segera berkata pula, kau ada bersama seorang Nikou? Entah apa yang kamu lakukan. Rupanya kau bukanlah orang baik-baik. Mukanya si anak muda menjadi merah dan terasa panas. Segera berpaling kepada Nikou itu dengan mata mendelik, suatu tanda dia agusar dan menyesal orang. Pengmu sementara itu sedang mendongkol sekali karena dia beranggapan Tong Hong liang, si bocah, telah mengganggu kesenagannya. Lalu haawa marahnya meluap setelah mendengar si bocah mencari Tiong It Hiong buat diajak bertanding pedang dan selanjutnya mendengar Hang Kun mau pergi mencari Tong Hong Kiong Chow, nona kakaknya si bocah. Mendadak saja ia menjadi iri hati dan jelus. Selakanya, Hang Kun pun pergi dengan memakai namanya It Hiong. Hektometer. Hektometer dia memperdengarkan suaranya menyaksikan Hang Kun mendelik terhadapnya. Siapa yang memergoki kami, apa kiranya dia dapat berlalu dengan hidup? Hektometer. Apakah kau takut dengan sekali mencelat, Nikou ini segera tiba di depannya Tong Hong liang? Hei makhluk tak tahu selatan bentanya. Kau mencari mampusmu yang menyusul bentakannya itu, tangannya si Nikou sudah lantas melayang ke kepalanya si bocah. Itulah hajaran yang hebat yang dapat merampas jiwa orang. Tong Hong liang melihat orang menyerang padanya, ia tidak berkelip. Hanya segera ia menghunus pedangnya guna dipakai melindungi dirinya. Dengan satu kelebatan, pedang itu berkilau di depannya menutup dirinya, sinarnya kehijau-hijauan. Pengbot terperanjat. Inilah dia tidak sangka. Syukur dia lantas melihat sinar pedang itu. Di dalam kaget, dia berlompat mundur. Dia batal melangsungkan serangannya itu atau lengannya dapat tertebas kutung. Si kacung berdiri tegak di tempatnya, matanya mengawasi tajam. Melihat orang mundur teratur, dia tertawa bergelak lalu berkata, Kami dari keluarga Tong Hong, pedang kami tak nanti membinasakan orang yang tidak bernama atau berjulukan pengmu mengawasi dengan melomong. Entah kapan disimpannya, tangannya kacung itu tidak lagi mencekal pedangnya. Sebab pedangnya sudah dimasuki pula ke dalam sarungnya. Baru sekarang dia terkejut dan sadar dan juga ingat kiranya bocah itu menggunakan ilmu pedang keluarga Tong Hong yang pernah menggetarkan dunia Kang Owi yaitu ilmu Hang Eng Tem Hoa, bayangan pelangi bunga mega hitam. Sementara itu dia jengah, dia malu sekali sebab sebagai salah seorang dari Hang Gwe Asem Mo Di Ajeri terhadap seorang bocah. Maka itu, tak dapat dia semibarang mundur pula. Malah dia memikir buat membinasakan bocah itu. Hektometer. Hektometer dia perdengarkan suara dinginnya. Aku pengmu, aku mengalah terhadapmu. Siapa sangka kau justru menjadi berkepala besar kau berani main bila terhadapku Tong Hong yang pun tidak senang. Jika kau tak puas, katanya keras. Tidak ada halangannya buat kau mencoba-coba pula tak puas hanya dengan kata-kata, dasar bocah cilik. Tong Hong itu membawa kedua tangannya ke depan hidungnya guna mengejeksi Nikoh itu. Lupalah pengmu kepada dirinya sendiri sebagai Nikoh kosen dari tingkat terlebih tinggi, dari tingkat tua. Maka terlihatlah sifat aslinya. Dia tertawa dingin. Lalu sembari tertawa itu dia mengerahkan tenaga dalamnya sampai sembilan bagian sesudah mana dia berlompat maju menghampiri si bocah terus sebelah tangannya menyerang. Itulah semacam pembokong guna mencelakai si anak tangguh. Tong Hong liang terkejut sekali. Tidak ia sangka orang akan menyerangnya pula secara sedemikian licik. Syukur ia tidak menjadi gugup. Cepat seperti pertama tadi, ia menghunus pedangnya untuk dipakai menyambut serangan. Kembali ia menggunakan jurus silat pedang yang tadi Hang Eng Tem Hoa. Hanya kali ini ia membabat sambil berlompat mundur supaya ia tak terdesak dan dapat bebas menggunakan pedangnya. Di lain pihak, si Nikoh gagal pula dan kembali mesti berlompat mundur juga. Sebagai seorang yang usianya masih sangat muda, Tong Hong liang tidak kenal takut. Ia pun tidak punya pengalaman. Barusan itu ia tertolong ilmu pedang keluarganya. Kalau tidak, pasti ia sudah terbinasa di tangannya si Nikoh telengas. Walaupun demikian, tak tahu ia yang ia telah memperoleh keselamatan karena ilmu pedangnya itu yang ia dapat wariskan dengan baik. Eh, Nikoh, apa kau dapat bikin atas diriku tanyanya pada si penyerang? Pengbo kaget tetapi pada parasnya ia menunjukkan senyuman. Tak sudi ia yang orang ketahui ia keteter dalam satu gebrakan itu. Coba ia kurang cepat, tentulah tangannya akan buntung sebelah. Mari aku tanya kau, katanya. Ilmu silat pedang kalian kaum Tong Hong apakah cuma yang barusan satu jurus saja Tong Hong liang menjawab dengan jumawa? Apakah kau hendak mencoba jurusku yang kedua? Aku khawatir darahmu nanti munkerat berhamburan tepat bocah ini mau menghunus pedangnya atau ia mendengar satu siulan yang rendah dan halus tetapi tajam. Tidak ayah lagi ia berlompat pergi dan terus lari ke arah dari mana suara itu datang hingga di lain detik ia sudah hilang dari depannya pengu. Meski juga ia mendongkol, si bajingan Estoh senang juga dengan kepergiannya bocah itu dengan siapa ia tidak bermusuhan. Ia membenci cuma disebabkan orang seperti datang menggerocoki menggodanya. Ia membiarkan orang pergi. Bahkan itu membuat hatinya lega. Sekarang ia mendapat pula kebebasannya akan berpelesilan dengan pemuda yang ia gilai. Saudaraku yang baik, mari ia memanggil Hing Kun tanpa menanti sampai ia berpaling pula. Mari, jangan kita lewatkan kesempatan kita yang baik ini baru setelah menutup mulutnya ia menoleh. Hanya kali ini ia menjadi kaget sekali. Hang Kun tidak ada di depannya. Ah serunya kecewa hingga ia menjublak saja. Kemudian ia melihat ke sekitarnya. Benar-benar si anak muda tidak ada di situ. Entah kapan dan kemana perginya dia. Kurang ajar serunya. Saking heran, ia menjadi gulsar. Maka di saat itu, lupa ia akan napsu hatinya buat berpesta dengan Hang Kun. Hektometer ia perdengarkan pula suara gemasnya setelah mana ia berlompat pergi, berlari-lari menuju ke Hek Seksan. Kiranya Hang Kun melepaskan diri dari pemoh karena ia berniat mencari Tong Hong Kiao Cong, si nona gagah seperti keterangannya Tong Hong Liang, si bocah yang polos tetapi lihai ilmu selatnya. Selagi si bajangan es melayani bocah itu, diam-diam ia mengundurkan diri untuk bersembunyi. Ia telah pikir kalau nanti si bocah pergi, ia hendak menyusulnya dengan menguntit supaya ia bisa mencari dan menemui kakaknya bocah itu. Ia ingin melihat si nona, yang ia juga mesti cantik wajahnya. Demikianlah sudah terjadi. Karena mendengar suara si wulan, Tong Hong Liang kabur meninggalkan si nikoh atas mana Hang Kun pulantas lari menyusul padanya. Tujuannya Tong Hong Liang ialah pinggang gunung. Kesana ia lari keras sekali. Ketika Hang Kun hampir menyandak, dia menjadi heran sekali. Dia mendapatkan bocah itu mendadak saja berhenti. Berlari lalu berdiri tegak. Kemudian ia menghunus pedangnya guna menghadang di tengah jalan. Hai, kau bertindak bagaikan memedi. Apakah maksudu demikian bocah itu menegur? Kenapa tadi kau bersembunyi dan sekarang kau menguntit aku Hang Kun berhenti berlari? Ia tertawa. Adik kecil katanya. Toh dapat aku pun mengambil jalan di sini Tong Hong Liang mengawasi dengan metemen jublak. Agaknya ia dibingungkan pertanyaan itu. Di tempat umum, memang siapapun dapat berjalan. Hang Kun melihat kesempatan. Dia tertawa pula. Sebenarnya, saudara kecil. Ingin sekali aku melihat wajah cantik kakakmu kata dia terus terang. Dan aku juga memikir buat mencoba ilmu pedangnya. Itulah sebabnya kenapa sekarang aku menyusul kau. Aku tidak berbuat salah, bukan kata-kata itu membuat si bocah merasa akan kelionya menghadang orang tanpa sebab. Jika kau ingin mengadu silat dengan kakakku, kau mesti dengar kata-kataku katanya kemudian. Hang Kun maju satu tinggak. Dia tertawa. Apakah syaratmu itu, adik kecil tanyanya ramah? Silahkan kau sebutkan. Buat aku, asal aku dapat melihat kakakmu apa juga yang kau kehendaki, akan aku turut. Tong Hong liang mengibaskan pedangnya. Bukankah tadi telah aku jelaskan katanya? Untuk dapat melihat kakakku, kau mesti menangkan pedangku ini Hang Kun menjublak. Senjata tajam tidak ada matanya, kau tahu katanya. Aku khawatir tangan kita tak dapat dikendalikan. Itulah tak baik. Itu dapat merusak persahabatan. Adik kecil, bukankah dapat kita tak usah mengadu pedang matanya si bocah di buka lebar? Tampak dia tidak senang. Beranikah kau memandang ringan padaku tegurnya? Kalau begitu, tidak ada halangannya buat kau menyambut aku barang satu jurus tanpa menanti suaranya berhenti mendengung. Tong Hong liang sudah berlompat maju dengan satu tikamannya. Hang Kun tidak sempat menghunus pedangnya. Keduanya berdiri terlalu dekat satu dengan lain. Tanah di situ pun tidak rata, banyak batunya. Pula bergeraknya si bocah terlalu gesit. Walaupun demikian, dia tak sampai menjadi korban pedang. Dia bermata awas dan bertubuh lincah. Pengalamannya bertempur juga banyak sekali. Maka dia lantas menjatuhkan diri, buat seterusnya bergulingan menyingkir jauh tak peduli tanah tak rata. Itulah jurus silap cacing bergulingan di pasir. Selekasnya sudah terpisah cukup jauh, dia berlompat bangun bagaikan ikan meletik buat terus mencabut pedangnya, buat tanpa istirahat lagi dia maju kepada kacung itu. Tong Hong Li yang tidak mengejar orang. Ia hanya berdiri tegak mengawasi sambil menantikan gerak-gerik si anak muda. Pedangnya dipasang dengan sikap iku kengtian sebatang tiang menunjang langit. Dengan satu lompatan tinggi, Hang Kun mencoba menyerang. Karena ia berlompat, ia jadi turun dari atas ke bawah. Tong Hong Li yang tidak merubah sikapnya. Dengan sikapnya itu ia menyambut lawan. Itulah bahaya buat kedua belah pihak. Siapa gagal menyerang atau gagal menangkis, dia bakal menjadi korban ujung pedang. Hang Kun terkejut. Kalau kedua senjata mereka beradu, maka ia lantas bergerak cepat. Di samping pedangnya, ia membarengi menggunakan kakinya, mendupat sikutnya kacung itu. Mundur tiba-tiba terdengar satu seruan nyaring halus. Berbareng dengan itu, tubuhnya Tong Hong Li yang mendak terus berlompat mundur karena ia berkelip dengan jurus Syeo Kim Po, ikan menerjuni gelombang emas. Hingga ia bebas dari tendangan dan lolos dari ujung pedang lawan. Sebaliknya adalah dengan Gak Hang Kun. Dia bergerak bagaikan di tengah udara. Dengan dua-dua tangan dan kakinya mengenakan sasarannya, dia kehilangan keseimbangan tubuhnya. Tidak ampun lagi, dia jatuh ke tanah di mana dia mesti menggulingkan diri kalau dia tidak mau terbanting keras. Di saat itu, telinganya pun mendengar suara. Nyaring yang menyusul, orang sigat. Jika kau tidak puas, kau datanglah ke Kinkiok Hoaki bukan main menyesalnya murid dari Etiop Tojin ini. Ia tidak kalah dari Tong Hong liang tetapi ia toh keceleh. Karena melayani seorang bocah, ia tidak dapat berbuat banyak. Lekas-lekas ia berlompat bangun. Lantas ia menghadapi bocah itu seraya berkata, Aku terima tantangan. Inilah kata-kata janjiku biar bagaimana juga. Hang Kun penasaran sebelum melihat Tong Hong kiaw cowat tau bertanding dengan nona itu yang ia percaya pasti sangat cantik. Sedangkan si nona pun memiliki kenghang kiam, pedangnya Yit Hiong yang lenyap itu. Apakah kau tak takut bakal roboh pula tanya si kacung, atas mana tanpa menanti jawaban lagi lantas dia memutar tubuh dan ia pergi mendaki bukit. Hang Kun mendongkol. Tajam kata-katanya si kacung yang bernada mengejek. Ia menahan sabar tetapi matanya mendelong mengawasi bocah nakal itu yang lekas juga tampak mirip bayangan saja. Ah, katanya sambil menyeringai. Ia jengah sendirinya. Tengah berdiri diam itu, mendagak si anak muda kaget. Ada tangan yang menekan bahunya. Hanya belum sempat ia menoleh, jalan darahnya uhiatnya terasa tertotok. Karena itu, tubuhnya menjadi lemas terus ya roboh tak berdaya. Di saat lainnya, ia merasa ada orang memeluk penggangnya buat diangkat terus di bawah lari menaiki gunung. Hang Kun tertotok tanpa pingsan. Maka itu walaupun ia mati kutunya, otaknya tetap sadar. Maka ia tahu, ia telah dikuasai pengmu, si bajingan es yang mendongkol tak terkirakan. Saking tidak berdaya, ia berdiam saja. Saudara yang baik, jangan kau bergusar padaku, kemudian Hang Kun mendengar suara yang manis. Kakakmu sangat mencintai kau, kau tahu berbareng dengan itu, Hang Kun merasai pipinya dicium. Ia memejamkan mata. Ia menggigit rapat giginya atas dan bawah. Saking gusar, ia mencoba menyabarkan diri. Sementara itu, hidungnya mencium bau yang harum sekali dan pipinya terus merasai tekanan pipi yang halus. Dasar ialah seorang pemogor, tanpa merasa napsu wirahinya telah terbangun. Pengmu, demikian orang yang menawan si anak muda lari terus sampai di atas gunung Hekseksan. Di situ tanpa memikir-mikir lagi, dia memasuhi sebuah rumah batu, terus ke dalam sebuah kamar yang sunyi tetapi cukup perlengkapannya. Sungguh tepat kata si Niko Girang tak kepalang. Inilah waktu yang baik dan ini pula tempat yang cocok. Ya, inilah kamar pengantin kita segera pengmu menutup pintu, kemudian ia meletakkan tubuhnya Hang Kun di atas pembaringan. Sesudah itu ia menubruk tubuh orang, untuk dirangkul dan dipeluk terus. Hang Kun tidak berdaya. Untuk diajak pelesiran, totokan pada jalan darah yangau ia telah dibebaskan. Sebaliknya, ia ditotok pula jalan darah bengbun. Karena itu, ia tetapi mesti manda dipermainkan Niko Murtad itu. Kedua orang itu lupa daratan. Maka juga mereka tidak tahu bahwa di luar kamar ada orang yang mengintainya. Bahkan dengan satu timpukan dua butir batu kerikil kecil, yang mengenakan maiseng masing jalan darahnya, lantas saja mereka rebah tanpa berkutik. Orang telah menggunakan biye liap tahoat, ilmu timpukan sebutir beras, menyusul itu, dari luar kamar itu terdengar satu suara kajam ini, dua orang manusia tak tahu malu. Nah, kalian bercinta-cintaanlah sampai tiga hari lima malam lalu terdengar suaranya seorang kacung, bagus kakak. Timpukan muji tuh sekali habis itu, sunyilah rumah batu itu. Demikianlah lakon Hang Kun bersama pengemau ketika mereka dipergoki Kiawin dan Nabiye. Hampir saja Nona Chiyo menyangka Hang Kun itu It Hiong adanya. It Hiong yang tengah disusul si Nona berdua. Waktu Hang Kun menggunakan kesempatannya mengangkat kaki, di luar rumah ia justru bertemu dengan E.J.Biao, Nona yang kedua dari Cip Biao Yauli. Berhenti demikian si Nona E yang kedua membentak si anak muda. Hang Kun kaget sekali. Ketika itu dia memang sedang sangat bingung. Hatinya seperti runtuh. Dia mengira Kiawin yang menyusulnya, dengan lantas ia menghentikan langkahnya. Nona Chiyo, jangan, katanya Seraya mengawasi orang yang menegurnya itu. Di antara sinar rembulan yang lemah, ia mendapat kenyataan orang bukannya Kiawin. Maka juga ia menghentikan kata-katanya itu setengah jalan. E.J.Biao pun segera mengenali pemuda Siga itu. Orang yang membuat hatinya goncang. Maka itu ia sudah lantas merubah suaranya yang bengis. Ia tertawa dan kata, Ah, kau? Kau kenapakah? Mengapa kau menyebut-nyebut Nona Chiyo? Kau sangat prihatin terhadap Nona itu. Ia juga Hang Kun dengan cepat mendapat pulang ketabahwannya. Ia pula telah bebas dari Tai Saing Hoan Huntan. Sebagai seorang yang berpengalaman, lekas sekali ia dapat menggunakan otaknya. Maka ia pun tertawa. Oh, Nona E katanya. Kiranya kau. Kau membuatku kaget Hang Kun tidak merasa cinta sedikit juga pada Nona E. Tetapi si Nona sebaliknya. J.Biao justru sangat terjatuh hati terhadapnya. Hanya dia pandai sekali membawa tingkahnya, terutama terhadap seorang Nona. Walaupun demikian, selama di dalam lembah Kian J.Kiap, semua gaya menggairahkan dari Nona E. Dia tidak tahu menahu karena ketika itu dia masih terpengaruhkan Tai Siang Hoan Huntan. Sekarang dia mengerti yang si Nona tergila-gila padanya, lantas dia mau membawakan lakonnya pula. Buat dia, bermain asmara ada untungnya tak ada ruginya. Satu hal Hang Kun tidak insaf. Selagi dia telah sembuh dari Tai Siang Hoan Huntan dari Im Chiulitmo, maka sekarang dia terpengaruhkan pil hitam dari GW Atusinmo. Itulah pil untuk menambah atau untuk membangunkan napsu birahi. Hingga dengan demikian dia pun menjadi menampak bencana asmaranya yang sesat. Lantas Hang Kun bertindak mendekati Nona E. Seseorang tak dapat melakukan sesuatu yang tak benar, kata J.Biao. Kau kata barusan aku membuatmu kaget. Kenapakah Hang Kun insaf bahwa barusan ia telah keliru bicara, maka ia harus perbaiki itu. Nona, keangkeranmu membuatku jari. Begitulah mendengar bentakanmu, aku jadi kaget, demikian ia bermain sandiwara. E.J.Biao mengawasi, bibirnya dicibirkan. Benarkah itu tanyanya? Benar, Nona sahut Hang Kun cepat. Tidak berani aku mendusainmu sebenarnya J.Biao mau lantas menggunakan kesempatannya atau rasa hormat dirinya membuat ia berpikir harus bersabar. Masa bodoh kau berdusa atau tidak katanya manja. Namun kau harus ketahui, aku bukanlah si Tolol Hang Kun tertawa. Terhadap Nona pintar sebagai kau, Nona E, aku mau mendusapun tak dapat katanya. Senang J.Biao mendengar pujian itu. Toh ia masih berpura bersikap tawar. Sudah, jangan bicara saja katanya. Sekarang aku mau tanya kau. Tadi selagi malam gelap dan sunyi, kenapa kau kabur dengan meloncati jendela hatinya Hang Kun bercekat? Itulah pertanyaan yang sulit untuk dijawabnya sebab ia justru berada dalam kedudukan seperti terdakwa yang lagi menanti hukuman. Tak sudi ia yang rahasianya nanti terbuka. Tapi ia tidak kekurangan akal. Setelah berdiam sejenak, ia memperlihatkan wajah lesu dan terus ia menarik napas panjang. Eh, J.Biao heran. Dia menatap. Sebaliknya daripada bercuriga atau menanya lebih jauh, dia justru berkhawatir si anak muda menjadi tidak senang hati. Maka dia tertawa dan kata, Eh, kau kenapakah? Aku paling tidak menyukai orang yang saban-saban menarik napas panjang pendek, Hang Kun puas mendengar kata-kata si Nona. Kembali ia ketahui kelemahan Nona itu. Kau tidak tahu, adik katanya yang terus merubah panggilan dari Nona menjadi adik. Tadi itu aku kabur melewati jendela sebab aku bertemu dengan musuh. Ah, ia berhenti sejenak, baru ia menambahkan, Tidak aku sangka di hak seksan ini, suatu tempat yang tertutup, orang toh berani mendatanginya. Aku maksudkan musuhku siapakah yang kau ketemukan itu J.Biao? Tanya. Dia tertarik hati. Dialah Chiyok Yawin dari Peinia, Hang Kun menjawab terus terang. Ia mengasih lihat tampang masih jari. J.Biao tertawa. Ah, kenapa kau begini takuti dia mukanya Hang Kun merah, separuh benar-benar malu, separuh berpura. Itulah sebab dia datang bukan sendiri saja, sahutnya. Dia datang entah bersama berapa banyak kawan, J.Biao mengawasi. Mau ia percaya yang pemuda ini takut benar-benar. Karena ini, ia lantas tertawa. Ia tertawa terpingkal-pingkal. Ia tahu halnya Yit Hiong berdua Yabiye membantu Kiyawin dan malah ia pernah menempur pemuda itu yang tadinya ia sangka Hang Kun adanya. Ia tertawa sebab ia pikir inilah saatnya untuk menarik hati orang agar orang ngeroboh dalam rangkulannya. Hang Kun mengawasi. Ia mau menangkap hati orang. J.Biao bersungguh-sungguh atau berpura-pura. Ia bersangsi sebab ia ingat ia sendiri paling bisa membawa lagak. Si putri malam terus bergeser ke arah barat. Makin laru malam, makin bersinar cahanya yang indah. Kedua muda-mudi ini bermandikan cahayanya si putri ini. Suasana di sekitar mereka sangat sunyi. Itulah saat paling tepat buat bermain asmara. Tiba-tiba J.Biao yang lagi tertawa, menghentikan tawanya itu. Siapa bentaknya, matanya mengawasi ke samping di mana terdapat sebuah pohon. Tidak ada jawaban, hanya tampak sesosok tubuh bagaikan bayangan berlompat turun dari atas pohon itu terus dia berdiri sejauh dua tombak dari hadapan si muda-mudi. Tetap dia tidak bersuara. Gerakan gesitnya itu membuat Hang Kun dan J.Biao heran. Hang Kun berlaku tenang mengawasi orang itu yang mengenakan pakaian warna gelap dan potongannya singsat. Rambutnya dikundiakan tinggi, punggungnya menggendolkan sebatang pedang. Yang menyulitkan ialah separuh mukanya ditutup jalan hingga tampak alis dan matanya saja. Jelas di alas seorang wanita. Dan jelas pula, dia bermuka potongan telur serta tubuhnya langsing, tinggi dan rendahnya sedang sekali. Hang Kun melengat, hingga ia hampir lupa segala apa. Wanita itu terus mengawasi J.Biao terus kepada si pemuda dan dia mengawasi si anak muda setian lama. Sikapnya itu segera membangkitkan jelusnya J.Biao hingga dia ini lantas menghunus pedangnya. Hei, Buddha Ahina! Dari manakah kau datang demikian tegurnya? Lekas kau sebutkan si dan namamu. Di hak seksan ini tak dapat kau banyak tingkah hektometer terdengar suara perlahan dari wanita itu yang terus menengadah langit, mengawasi si putri malam. Kemudian dia menambahkan, kiranya Tiongit Hiong yang namanya menggetarkan dunia Kang Ong Toh dapat secara diam-diam melakukan ini macam perbuatan buruk yang memalukan kata-kata itu disusul dengan gerakannya mencabut pedangnya juga hingga pedangnya itu bergemerlapan di antara. Sinar rembulan Sebab pedang itu ialah pedang Keng Hang Kiam kepunyaannya Tiongit Hiong. Dua-dua E.J.Biao dan Gak Hang Kun mundur beberapa tindak. Si Nona mengawasi laga orang, dia tertawa. Kalian takut katanya. Apa yang harus ditakuti? Nonamu tak sudi bertempur dengan kalian suara itu terang dan jelas, polos nadanya. Habis itu, si Nona memasuki pula pedangnya ke dalam sarungnya. Mungkin dia lupa bahwa sikapnya ini sikap yang kurang tepat. Suatu pantangan dalam kalangan persilatan. Itulah sikap memandang rendah. Hang Kun dan Cie Biao merasa tersinggung. Barusan mereka bukannya takut hanya ragu-ragu. Sekarang mereka bergusar. Si pemuda sudah lantas menghunus pedangnya. Tutup bacotmu bentaknya. Si Nona mengawasi pemuda itu. Ia tertawa. Pedangmu itu apa khasiatnya? Tanyanya. Bahkan dihunusnya itu membuat orang tertawa. Memalukan saja. Mana dapat pedangmu itu dibandingkan dengan pedangnya? Nonamu ini memang Nona itu ialah Nona Tong Hong Kiao Cong. Dia menghunus Keng Hong Kiam bukan untuk menantang berkelahi. Dia sengaja memperlihatkan pedangnya itu guna menguji si anak muda itu siapa sebenarnya. Kalau dia Tiong Yit Hiong melihat pedangnya sendiri pasti Tiong Yit Hiong tertarik. Dan akan menanya atau meminta pulang pedang mustikanya itu. Siapa tahu, Hang Kun berdiam saja mengenai pedang itu. Bahkan dalam murkanya dia menghunus pedangnya sendiri. Di luar dugaan Nona Tong Hong, kata-katanya itu membuat muda-mudi di depannya menjadi gusar sekali. Secara mendadak, si Nona maju untuk menebas pinggangnya. Saking mendongkol, Ek Jie Biao berniat mengutungkan pinggang orang. Maka juga dah menyerang secara tiba-tiba itu. Memangnya dia bersama-sama enam saudaranya tersohor telengas. Mereka kaum sesap. Tong Hong Kiao Chou melihat datangnya serangan. Dengan mudah saja ia berlompat mundur. Berlompat seraya memutar tubuh. Ia tidak menghunus pedangnya, tak mau ia membalas menerjang. Ia malah tertawa. Sungguh telengas katanya singkat. Belum berhenti kata-kata itu mendengung atau satu serangan lainnya. Kali ini dari Hang Kun sudah menyusul. Sinar pedangnya berkelebat di antara cahaya rembulan. Itulah tikaman ke arah dada. Manis sekali Nona Tong Hong berkelit pula. Ujung pedang lewat di sisi iganya. Masih ia tidak mau membuat perlawanan. Karena gerakannya muda-mudi itu, dengan sendirinya mereka menjadi berada di depan dan belakangnya Nona yang mereka serang itu. Karena serangan mereka gagal, lantas mereka mengulanginya. Kali ini si Nona menjadi terkepung di dua arah. Dan kali ini, bangkit juga lah hawa amarahnya. Ia menganggap orang keterlaluan. Ia bersilat dengan ilmu silat warisan. Namanya Lon Hoa Kong Siye, bunga berserabutan. Sutera awut-awutan. Ia bergerak sangat gesit dan lincah. Tubuhnya bagaikan gerakan ular di antara pelbagai tikaman. Sementara itu, ia pun berpikir, Kenapa pemuda ini begini membenci aku? Apakah ini disebabkan aku telah curi pedangnya? Ah, mungkinkah dia benar? Tio Yit Hiong mengingat pemuda si Tio ini, otak si Nona menjadi bekerja keras sekali. Dialah seorang Nona muda belia yang baru mulai mengenal asmara, maka dia cuma mengenal cinta, lainnya tidak. Dia tak tahu cinta itu banyak liku-likunya, lebih banyak duka cintanya daripada suka cintanya. Justru karena berpikir demikian, tanpa merasa Kiao Chou berayal sendirinya. Dan justru begitu, pedangnya Hong Kun meluncur hebat padanya. Itulah ancaman maut. Bukan main kagetnya Nona Tong Kong. Syukur ia tidak menjadi gugup. Sambil memaksa berkelit, ia membarengi menghunus pedangnya dengan apa ia menyempok pedang lawan hingga pedang mereka beradu keras hingga percikan apinya berterbangan. Di lain pihak, saking kerasnya bentrokan, mereka sama-sama terhuyung mundur setengah tindak masing-masing. Tong Hong Kiao Chou menjadi heran hingga ia mengawasi pedang si anak muda. Bukankah ia menggunakan pedang mustika Keng Hong Kiam? Kenapa pedang lawan tidak terbabah kuntung? Maka itu, tentunya pedang lawan pun pedang mustika. Benarkah diakti Yithyong? Kalau benar, dari mana ia memperoleh lain pedang mustika pula demikian si Nona berpikir. Ia ingat ketika ia mencuri pedang dengan memiliuskan Yithyong sampai Yithyong tak sadarkan diri. Sekarang ternyata, kepandainya Yithyong ini pun lihai. Dia melihat pakaian, raut muka dan potongan tubuh yang tak berbeda. Aneh demikian pikirnya, pusing. Ia pun orang asing untuk dunia Kang Hong, maka ia kurang pengalamannya. Pasti ia tidak ketahui yang pedangnya Hong Koun ialah pedang mustika Kiekoat Kiam. Kepunyaannya Teng Nit Beng si sahabat yang mengolah wajah orang hingga menjadi sangat sama dengan wajahnya Yithyong. Ia boleh cerdas dan cerdik tetapi dalam hal ini, kecerdasannya tak menolong padanya. Selagi orang berdiam itu, Ek Jie Biao maju menyerang. Tong Hong Kiao Chou melihat tibanya serangan, ia berkelit. Ia tidak memikir akan melayani Nona itu. Ia hanya ingin menempur Hong Kun guna ia mencari kepastian tentang dirinya si anak muda. Tapi Jie Biao mendesaknya, terpaksa ia meladani juga. Di samping itu, Hang Kun juga maju lagi. Segera setelah Nona Tong Hong mendongkol sekali, Jie Biao tidak dapat bertahan lama. Dengan satu tebasan, pedangnya kena terbabat kuntung atau babatan lainnya membuat ia memegangi saja gagang pedangnya. Baru sekarang dia kaget dan lompat mundur, keringat dingin membasahkan tubuhnya. Sementara itu Hang Kun yang cerdik lantas dapat menerkah siapa Nona ini. Ia pun mengenali pedang orang. Maka akhirnya ia tertawa terbahak-bahak. Oh, Nona, adakah kau Nona Tong Hong Kiao Chou sapanya? Maaf, Nona, maaf. Aku telah berlaku kurang hormat Kiao Chou heran. Ia lantas mengawasi. Kau siapakah tanyanya saking herannya itu? Hang Kun tertawa. Akulah aku, Nona sahutnya. Nona sudah tahu, buat apa Nona menanyakannya, Jie Biao heran menyaksikan dua orang itu berbicara. Sejak tadi dia berdiam saja sebab kutungnya pedangnya. Sekarang dia dibingungkan gerak-geriknya dua orang itu. Mengenai Hang Kun, dia mendapat kesan kurang baik. Hang Kun tidak membantu dia hanya bicara sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba saja muncul iri hatinya. Sejak kau esatnya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Terima kasih.